Pendekar botak jilid dua. Dan timbul kembali rasa sayangnya pada bocah Moley ini. Dia jadi berdiri bimbang mengawasi bocah ini. Moley melihat orang berhenti melangkah, dia duga orang juri padanya. HMMM mengapa kau tidak berani maju lagi? Lihatlah. Aku akan adu jiwa denganmu kalau memang kau memaksa aku untuk mendengarkan setiap perintahmu. Cis monyet tua yang tidak tahu diri, sudah begitu tua masih tidak tahu malu ingin menghina bocah kecil sepertiku. Wajah Ang Wang Iajin jadi berubah merah, karena setiap kali Moley selalu memaki dirinya dengan sebutan monyet tua yang bodoh dan tidak tahu malu sebetulnya dia mendongkol sekali. Coba kalau memang orang lain yang mengucapkan perkataan itu, jangan harap bisa hidup. Ini saja beruntung Moley mempunyai tulang yang baik, sehingga Ang Wang Iajin merasa sayang untuk mencelakai atau membunuhnya. Coba kalau memang Moley hanya seorang bocah biasa saja, tentu siang dia telah dihajar mampus oleh manusia beracun ini. Oh, M.Oley ketawa mengejek waktu melihat Ang Wang Iajin berdiri bengong. Hei, monyet tua bangka yang bodoh dan tidak tahu malu bentak Moley dengan menjengkol. Mengapa kau berdiri seperti patung di situ? Hayo cepat kau antarkan aku pada popoku lagi. Ang Wang Iajin menghela nafas, dia tersadar dengan cepat. Haa, untung saja kau mempunyai rejeki yang bagus. Mempunyai bahan dan tulang yang baik. Coba kalau tidak, sudah siang ku mampus ikala Ang Wang Iajin yang mengoceh dengan menjengkol. Moley mendengar perkataan Ang Wang Iajin dia juga tidak takut atau juri, Maka dari itu dia menyahuti nyahu untung saja aku masih kecil. Coba kalau aku memang telah dewasa, tentu akan ku hajar mampus manusia jahat sepertimu ini. Ang Wang Iajin tidak mau melayani si bocah. Dia menghampiri dengan langkah lebar, tahu tangannya diulurkan, dia menjambak baju si bocah. Diangkatnya si bocah tinggi. Moley kaget, dia ingin meronta, tetapi tidak bisa terlepas. Hei, hei, kau mau apakan aku teriak si bocah dengan menjengkol. Ang Wang Iajin mendengus tertawa dingin, tawar sekali suara tertawanya itu. Aku mau membantingmu kata Ang Wang Iajin. Aku mau membantingmu sampai mampus dan benar Ang Wang Iajin membanting Moley. Si bocah jadi kaget berbareng kesakitan sekali. Tubuhnya terbanting di rumput keras sekali, sehingga Moley jadi berkunang-kunang matanya. Oh kakek jahat, setan jahat teriak Moley kalap memaki kalang kabutan. Ang Wang Iajin telah menghampirkan lagi. Dia menjambak baju si bocah lagi. Diangkat tinggi, kemudian dibanting kembali. Si bocah jadi kaget dan kesakitan kembali dia merasakan darah mengalir dari celah bibirnya. Dia merangkak bangun dengan penuh kegusaran. Dihapusnya darah yang mengalir dari celah bibirnya. Walaupun si bocah menderita siksaan dan perasaan sakit yang bukan main, toh dia tidak menangis. Malah di dalam hatinya dia berkata aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh menangis. Karena kalau aku menangis berarti aku menunjukkan kelemahanku ini pada setan bodoh ini. Dan itulah sebabnya, biarpun Ang Wang Iajin telah membantingnya pulang pergi berulang kali, toh tetap saja dia tidak menangis. Malah yang hebat lagi, begitu dapat merangkak bangun, dia telah menyeruduk akan mengadu jiwa dengan Ang Wang Iajin. Melihat kenekan dan si bocah Ang Wang Iajin ketawa dingin. Bocah busuk bentak Ang Wang Iajin dengan mendongkol waktu melihat kenekan dan si bocah. Apakah kau benar mau cari mampus? Dan sebelum si bocah menyeruduk dirinya Ang Wang Iajin telah mengulurkan tangannya, dia menjambak baju bagian punggung si bocah Molei. Diangkatnya tubuh si bocah tinggi di ayun-ayunnya. Molei sendiri terkejut, karena tadi dia sedang menyeruduk, tahu tubuhnya jadi mengapung dan terayun begitu. Seketika itu juga dia mengetahui bahwa dirinya telah terjatuh ke dalam tangan Ang Wang Iajin lagi. Pasti dirinya akan terbanting keras. Maka dari Molei cepat memejamkan matanya. Sedikitpun dia tidak meronta. Sedangkan Ang Wang Iajin telah mengayun-ayun tubuh si bocah, kemudian sambil mementak keras, dia melempar tubuh si bocah tinggi. Tubuh Molei jadi terapung tinggi, dan jatuh ambruk di tanah dengan keras. Molei tadi merasakan tubuhnya melayang, dan tahu dia jatuh ambruk dengan menderita kesakitan yang hebat. Malah hebatnya, tangan Molei terkilir, menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Coba kalau memang ada mechen, tentu si bocah telah menangis. Hanya sekarang karena dia sedang mendongkol dan bergusar kepada Ang Wang Iajin, maka tidak mau menunjukkan kelemahannya. Pada saat itu Ang Wang Iajin telah menghampiri lagi. Bengis sekali wajah manusia beracun ini. Apakah kau masih tidak mau tunduk terhadap perintahku, heh? Tanda tanya bentaknya. Tidak teriak Molei berani. Apakah kau tidak takut mampus bentak Ang Wang Iajin sengit? Bunuhlah kalau memang kau mau membunuh teriak Molei. Dengan berani, dia juga merangkak bangun. Melihat kekerasan hati si bocah, Ang Wang Iajin jadi berdiri terpaku sesaat. Dia jadi kagum juga. Biasanya, seorang bocah sebaya Molei ini, jangan kata dibanting seperti juga perkedel, sedangkan digaplok atau ditempeleng saja, dia tentu sudah menangis kesakitan. Tetapi bocah yang satu ini Molei, benar mengherankan Ang Wang Iajin. Dia benar tidak habis mengerti melihat kekerasan kepala dan kebandelan Molei. Apakah kau tidak takut nanti ku bunuh dengan racunku ini? Bentak Ang Wang Iajin sambil mengeluarkan kantong racunnya. Meta Molei mencilak, dia mendongkol sekali. Bunuhlah. Sudah ku katakan aku tidak takut mati. Teriak si bocah. Nanti kalau memang aku telah menjadi setan, akan ku cekek kau. Mendengar perkataan Molei, Ang Wang Iajin hampir saja tertawa. Tetapi wajah si manusia beracun ini tetap bengis. Baiklah. Kau akan ku bunuh dengan racunku ini kata Ang Wang Iajin. Dan tubuhmu akan lumer mencair. Tetapi Molei tidak takut, dia malah mendelik terus kepada Ang Wang Iajin. Hal ini membuat Ang Wang Iajin atau hiatoksin kun jadi kewalahan juga menghadapi si bocah. Sedikitpun dia tidak menduga tadinya bahwa si bocah ternyata kepala batu benar. Dia pura membuka kantong racunnya itu. Kemudian dia melirik ke arah Molei. Dilihatnya si bocah masih tetap mendelik ke arahnya. Apakah kau benar tidak jari mampus bentak Ang Wang Iajin bengis? Untuk apa kau cerwet begitu bentak Molei dengan berani? Memang kau mau membunuhku, bunuhlah. Ang Wang Iajin menarik napas dalam, dia mengikat kantong racunnya. Dimasukkan kembali ke dalam sakunya racun itu. Kemudian dia menghampirkan si bocah. Bocah seperti kau ini memang harus dihajar sampai mampus bentak Ang Wang Iajin. Dan dia menghajar, memukul, menempeleng berulang kali. Molei seorang bocah. Biar bagaimana dia tidak mengerti ilmu silat, maka menghadapi seorang jago silat yang kosin seperti Ang Wang Iajin ini, dia jadi tidak bisa mengelakan pukulan yang jatuh di dirinya. Dirasakan pukulan dan tempelengan Ang Wang Iajin sangat sakit sekali. Dia berusaha mengelakan. Tetapi Ang Wang Iajin selalu memukulnya secara beruntun. Akhirnya, dia merasakan matanya berkunang, karena pukulan Ang Wang Iajin yang telah kesal padanya datang secara bertubi. Tetapi biarpun dia merasa kesakitan yang hebat dan menderita luka, toh tetap saja Molei tidak menjerit kesakitan sedikitpun. Sampai akhirnya, dia mengeluarkan suara keluhan dan tubuhnya rubuh terkulai. Ang Wang Iajin berhenti memukulnya. Diawasinya tubuh si bocah yang menggelepak di tanah. Dilihatnya Molei telah pingsan. Mungkin saking menderita kesakitan yang tidak tertahan olehnya, maka Molei telah jatuh pingsan. Ang Wang Iajin menghela nafas. Seorang bocah yang luar biasa katanya menggumam dengan suara yang perlahan dan kagum akan ketabahan dan keuletan si bocah. Dan Ang Wang Iajin berjongkok memeriksa keadaan Molei yang masih rebah pingsan. Dilihatnya tak ada tanda bekas air mata. Ang Wang Iajin jadi kagum lagi, karena biarpun menderita kesakitan begitu, toh si bocah tidak menangis. Ini menandakan kekerasan hatinya. Dengan sendirinya Ang Wang Iajin jadi tambah menyukainya. Ditotoknya jalan darah tidur si bocah, kemudian dia mengempit tubuh si bocah yang dibawa lari. Dia membawanya ke sebuah kampung yang tidak jauh dari situ. Dan dengan memberikan beberapa tel kepada seorang penduduk, Ang Wang Iajin menginap di rumah itu. Molei diletakkan di atas pembaringan, dan si bocah masin terus pingsan ditunggui terus oleh Ang Wang Iajin. Luka pada tubuhnya akibat pukulan-pukulan Ang Wang Iajin telah diberi obat oleh Hiatok Sin Kun sendiri. Dan Ang Wang Iajin telah bertekad biar bagaimana dia harus mengambil bocah ini menjadi muridnya. 4. Molei tidak mengetahui berapa lama dia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Sampai akhirnya dia tersadar dan membuka matanya. Pertama-tama dia merasakan pandangan matanya masih kabur tak bisa melihat tegas. Dan berangsur-angsur kemudian dia baru mengetahui bahwa dirinya berada di dalam kamar yang bersih walaupun kamar itu tidak begitu besar. Si bocah jadi teringat bahwa dirinya sebetulnya sedang dihajar oleh Ang Wang maka mengapa dia bisa berada di atas pembaringan di kamar itu. Dan hati si bocah sudah lantas menerkabah dirinya tentu telah ditolong oleh seorang pendekar. Akaha Kasiuman juga akhirnya terdengar suara orang berkata. Molei jadi terkejut, dia menoleh ke pinggir pembaringan. Dia menduga bahwa orang yang berkata itu tentu suara tuan penolongnya. Tetapi begitu dia melihat orang yang bicara itu, dia jadi dingin hatinya, dan kepalanya seperti juga disiram oleh segayung air es. Kenapa? Ternyata yang berdiri di dekat pembaringan itu adalah Ang Wang Iajin, orang yang telah memukuli dirinya setengah mati setengah hidup. Si bocah jadi mendongkol. Dia membuang muka ke arah lain. Melihat itu Ami Wang Iajin tersenyum. Bocah aku kagum akan kekerasan hatimu kata Ang Wang Iajin. Dan aku memang paling senang bergaul dengan manusia yang berjiwa besar seperti kau. Molei tetap tidak menyahuti. Hati si bocah masih mendongkol dan dendam sekali kepada manusia beracun ini. Melihat si bocah masih mengambul, Ang Wang Iajin tertawa. Rupanya kau tadi benar menderita kesakitan, bocah kata Ang. Wang Iajin, dan aku jadi menyesal telah menyiksamu begitu macam tetapi Molei tidak menyahuti. Melihat bocah ini masih menutup mulut rapat, kembali Ang Wang Iajin tersenyum. Maafkanlah aku, bocah kata si kakek beracun ini. Sengaja dia meminta maaf untuk mendinginkan hati si bocah Molei karena sekarang dia mengetahui bahwa hati si bocah sangat keras sekali, tak bisa ditundukan dengan kekerasan. Sebetulnya seumur hidupnya untuk pertama kali inilah orang persiat tersebut minta maaf, karena biasanya dia sangat galak sekali. Janganlah dia meminta maaf kepada orang lain, sedangkan sudah jelas diri dia yang salah, dia malah membunuh orang tersebut. Dan secara kebetulan saja dia sangat menyukai dan mengagumi si bocah Molei yang mempunyai sifat sangat kukuh dan keras kepala. Lagi pula Ang Wang Iajin melihat si bocah mempunyai bakat dan bahan yang baik sekali untuk belajar silat. Maka dari itu, dia merasa sayang, kalau bahan yang baik ini tersiasiakan. Mendengar orang meminta maaf, hati Molei jadi agak lumer. Dia memang keras kepala, tetapi kalau dilunakan, apalagi dia mendengar suara Ang Wang Iajin seperti juga memohon dengan sangat padanya, si bocah jadi agak kelunak hatinya. Tetapi ketika dia teringat pada beberapa saat yang lalu dia dihajari pulang pergi begitu kejam oleh Ang Wang maka hati si bocah jadi panas lagi. Muka si bocah jadi cemberut iagi. Tadi kau telah menyiksaku, untuk apa kau meminta maaf kata Molei dengan menjengkol. Jangan ngambul terusan dong katanya membujuk si bocah. Bukankah aku telah mengatakan bahwa di hatiku ada penyesalan, dan lagi pula selama dua hari dua malam ini kau tidak sadarkan diri telah kurawat. Bukankah jadiin pas terbayar lunas sakit hatimu tanda seru. Molei ketawa dingin, dia mendengus. Hatinya masih mendengkol. Kalau memang kau minta maaf kepadaku maka kau harus berjanji. Lain kali tidak akan menyiksa orang seperti kemarin ini kau menyiksa diriku kata Molei. Ang Wang Iajin mengangguk. Ya asal kau mau menjadi muridku kata Ang Wang Iajin. Si bocah jadi mengerutkan alisnya. Sudah ku katakan bahwa aku tidak ingin menjadi muridmu kata Molei cepat. Wajah Angi Wang Iajin jadi berubah. Kau harus menjadi muridku katanya. Tidak mau kata Molei. Harus mau tidak mau. Harus mau kata Ang Wang Iajin lagi. Sudah ku katakan aku tidak mau menjadi muridmu. Mengapa kau mau memaksa diriku tanya Molei jadi tak serang. Dan menatap Ang Wang Iajin dengan sepasang alisnya mengkeret dan wajah yang tawar. Ang Wang Iajin jadi memandang Molei terpaku sesaat lamanya. Dia seperti orang yang kesima. Mengapa kau tidak mau menjadi muridku tanya Ang Wang Iajin kemudian setelah dia tersadar. Molei menoleh dan menatap si manusia beracun ini lagi. Dia tidak mengatakan apa, hanya membuang muka lagi ke arah lain. Ang Wang Iajin jadi penasaran lalu dia bertanya lagi mengapa kau tidak mau menjadi muridku. Bocah katanya dengan suara yang keras. Molei menoleh memandang si manusia beracun ini. Kemudian Bocah tersebut tertawa dingin. Kau seorang kakek jahat yang tidak mengenal prikemanusiaan. Bagaimana aku bisa mengangkat kau menjadi guruku? Bukankah dengan menjadi muridmu, aku juga akan berubah menjadi si Bocah jahat? Mendengar perkataan Molei hampir saja Ang Wang Iajin tertawa. Kau ini aneh sekali, Bocah kata Ang Wang Iajin merasa lucu. Molei mepsa tersinggung mendengar kakek beracun itu tertawa. Mengapa kau tertawa tegurnya? Apakah perkataanku itu lucu melihat lagak Molei ini? Kembali Ang Wang Iajin tertawa. Kau ini memang benar seorang Bocah yang luar biasa sekali katanya. Coba Bocah lain, tentu telah kubunuh siang tanpa memandang bulu. Molei jadi mendengkol lagi, sakit hatinya jadi timbul lagi. Mengapa kau tidak membunuhku? Bukankah kemarin kalau memang kau mau membunuhku kau bisa membunuhnya tanya Molei dengan mendengkol. Ang Wang Iajin tertawa lagi. Itulah sebabnya aku menyukaimu dan ingin mengambil kau sebagai murid tunggalku. Kau akan menjadi seorang jago yang luar biasa dan mempunyai kepandayan ilmu silat yang tiada tandingannya. Aku tidak sudi menjadi muridmu kata Molei. Eh, apakah kau tidak mau menjadi seorang jago yang kau senti ada tanding tanya Ang Wang Iajin? Tidak mau kata Molei tegas. Ang Wang Iajin jadi mengerutkan alisnya. Apakah kau benar tidak mau menjadi muridku tanyanya? Harus berapa kali ku jawab pertanyaanmu itu, bahwa aku tidak sudi. Mempunyai seorang guru seperti kau ini kata Molei mendengkol. Ang Wang Iajin juga jadi mendengkol sekali. Baiklah. Kau terlalu keras kepala, bocah kata si kakek beracun ini. Aku telah memperlakukan kau cukup baik, tetapi kau selalu menolak kebaikanku itu. Bagus. Aku akan membuktikan, apakah kau benar tidak takut mampus? Molei ketawa dingin. Apakah kalau memang aku di juri menghadapi kematian, aku kesudian mengangkat kau sebagai guruku? Hu, 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 jangan mimpi kakek monyet, aku tidak mau mempunyai seorang guru seperti kau monyet tua yang bodoh. Darah Ang Wang Iajin jadi meluap. Kurang ajar sekali, kau bocah bentak Ang Wang Iajin dengan gusar. Perduli amat dengan kau kata Molei sambil berusaha untuk bangkit dari pembaringan tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Hal ini mengejutkan sekali si bocah. Kau apakah diriku ini bentak Molei dengan suara yang keras? Dan juga si bocah jadi gugup sekali. Melihat ini, tiba timbul di pikiran Ang Wang Iajin untuk menakut-nakuti si bocah. Kau tidak akan mampus, tetapi untuk seumur hidupmu kau tidak akan bisa menggerakkan tubuhmu, kau akan menjadi seorang lumpuh tidak guna, mati tidak bisa, hidup juga tak ada gunanya. Untuk makan saja nanti harus ada orang yang menyuapinya. Kalau tidak kau akan mampus perlahan-lahan karena mampus kelaparan. Mendengar perkataan si kakek, Molei jadi kaget sekali. Dia telah jadi seorang yang bercacat dan lumpuh kaki tangannya. Dengan sendirinya butir keringat jadi membasahi keningnya. Dia boleh tak jari menghadapi kematian, tetapi kalau memang dia harus menjadi seorang yang lumpuh dan cacat, itulah lain, tentu tidak akan menderita sekali. Dengan sendirinya, Molei jadi ketakutan sekali. Ang Wong Iajin juga melihat sikap Molei yang ketakutan begitu. Dan di dalam hati Ang Wong Iajin jadi tertawa. Dia tahu, pada saat inilah dia bisa menekan jiwa si bocah. Bagaimana bocah? Apakah kau tetap tidak mau menjadi muridku? Tanyanya. Molei jadi lebih menerongkol. Biar aku mampus juga tetap aku tidak mau menjadi muridmu katanya dengan sengit. Ang Wong Iajin tidak marah, juga dia tidak gusar atau mendongkol. Malah tertawa. Boleh. Kau tidak mau menjadi muridku juga tidak apa katanya. Terapi ingat, selain aku, tidak akan ada orang lainnya yang bisa menyembuhkan penyakit lumpuhmu itu. Wajah Molei jadi pucat. Biar bagaimana dia seorang bocah yang belum meluas pandangan dan pikirannya. Dia jadi ketakutan juga. Kalau untuk mati memang Molei tak juri, tetapi untuk menjadi orang cacat, dia tak mau dan ketakutan sekali. Mau tidak kau menjadi muridku? Entah Ang Wong Iajin lagi. Molei jadi bimbang. Kalau kau telah menjadi muridku, dengan sendirinya aku akan matian memperjuangkan mengobati lumpuhmu itu kata Ang Wong Iajin. Mo ditenggelamkan di dalam keraguan. Akhirnya dia menghela nafas. Baiklah kata Molei akhirnya. Aku mau menjadi muridmu, asal kau menyembuhkan lumpuhku ini dulu. Ang Wong Iajin jadi kegirangan. Apakah katamu dapat dipercaya tanyanya? Molei sangat mendongkol sekali, tetapi dia tidak mengumbar ke mendongkolannya itu, karena dia takut nanti Ang Wong Iajin tidak mau menyembuhkan lumpuhnya itu. Aku seorang lelaki, ludah yang telah kubuang tidak akan kujilat lagi ke ataku berat seperti larinya seribu kuda kata Molei kemudian. Bagus kata Ang Wong Iajin. Dia menghampiri Molei. Aku akan menyembuhkan lumpuhmu ini katanya sambil mengeluarkan tangannya. Dia menotok dan membuka jalan darah yang tertotok di tubuh Molei. Seketika itu juga Molei merasakan darahnya mendesir waktu Ang. Wang Iajin menguruti tubuhnya. Dan akhirnya tak lama kemudian dia bisa menggerakkan tangannya. Sebetulnya Molei bukan lumpuh, melainkan dia memang ditotok oleh Ang Wong Iajin. Maka begitu dilepaskan dan dibebaskan totokannya, Molei bisa bergerak lagi. Molei sendiri jadi girang, tetapi akhirnya dia jadi mendongkol lagi. Ini tentu perbuatanmu yang telah menggunakan ilmu siluman untuk melumpuhkan dulu kaki tanganku dan kemudian baru membebaskan lagi. Tanda seru kata Molei dengan mendongkol dan mendelik kepada Ang Wang Iajin. Hiya toksin kun jadi kaget mendengar si bocah berkata begitu. Heh mengapa kau jadi berkata begitu tanyanya? Dia takut si bocah akan memungkiri katanya lagi. Molei cemberut dengan hati tidak senang. Kau licik sekali katanya. Sebetulnya aku tidak mau menjadi muridmu. Tetapi kau telah berjanji dan tadi kau telah mengatakan bahwa katamu berat seperti larinya seribu kuda kata Ang Wang Iajin. Molei menghela nafas. Ya aku tidak akan memungkiri janjiku sendiri untuk seterusnya kau akan menjadi guruku kata si bocah dengan sengit. Ang Wang Iajin tertawa. Bagus. Sebagai seorang murid kau harus berlutut memberi hormat kepadaku dan memanggilku suhu kata Ang Wang Iajin. Molei mendongkol sekali. Tetapi karena tadi dia memang telah berjanji bersedia menjadi murid. Kakek beracun ini, akhirnya dia tidak bisa memungkiri janjinya itu. Terpaksa dengan hati mendongkol dia berlutut dan memanggil Ang Wang Iajin dengan sebutan suhu. Ang Wang Girang, dia tertawa-tawa sambil membangunkan si bocah. Mulai besok kau harus rajin belajar, muridku kata Ang Wang Iajin. Dan nanti kau akan menjadi seorang jago yang itadat tandingan dan setelah berkata begitu, Ang Wang Iajin memanggil tuan rumah. Dia memerintahkan agar si tuan rumah menyediakan makanan, dan dia mengajak Molei untuk bersantap. Molei sendiri berpikir kalau dia berkeras terus tak akan ada gunanya, maka dari itu dia mengambil jalan mengalah. Nanti kalau memang dia mempunyai kesempatan, Molei telah mengambil suatu keputusan untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Ang Wang Iajin mengajak muridnya ini untuk berlalu, berkelana di dalam kalangan Kang O, huruf besar O. 00. PAGI itu di pegunungan Hoasan, tampak sesosok bayangan sedang berlari dengan gesit sekali. Gerakan bayangan itu sangat lincah, setiap bertemu dengan jurang yang dalam, maka jurang itu hanya dilompatinya dengan ringan. Bagaikan melayang, tubuhnya itu terus juga melesat ke arah atas dari gunung itu, menuju ke puncak gunung tersebut. Malah yang mengherankan sekali, di punggung bayangan itu, yang ternyata seorang lelaki tua berpakaian aneh dengan bahan kain yang berwarna-warni, tergemblok seorang bocah. Tetapi dengan menggendong bocah itu, lelaki tua berpakaian warna-warni tersebut masih dapat berlari dengan gesit serta lincah sekali. Mereka ternyata adalah Ang Wang Iajin atau Hiatiok Sin Kun, dan yang digendong oleh Ang Wang itu adalah muridnya, yaitu si bocah Molei. Mereka sedang menuju ke puncak gunung Hoasan dan, Ang Wang Iajin memang mempunyai janji dengan seseorang di puncak gunung tersebut. Itulah sebabnya maka mereka jadi menuju ke puncak gunung tersebut. Dan dengan mengandalkan kepandayan Gin Kang dari Hiatiok Sin Kun, maka mereka tidak sulit untuk mendaki puncak gunung Hoasan yang terkenal tinggi dan penuh dengan jurang yang dalam. Dengan hanya memakan waktu yang sangat singkat sekali, mereka telah sampai di tengah gunung Hoasan yang terkenal sangat tinggi. Pada suatu saat, Ang Wang Iajin menghentikan lirinya. Dia berhenti di depan sebuah jurang yang tampaknya sangat dalam sekali. Dia menurunkan Molei dari gendongannya. Bagaimana muridku, apakah kau merasa letih? Tanya Ang Wang Iajin. Molei baru saja menggosok tangannya, karena dia merasakan udara di puncak gunung Hoasan sangat dingin sekali dan menggigilkan. Capai suhu dan perjalanan ini sangat meletihkan sekali dia menyahuti. Ang Wang Iajin mengangguk. Ya perjalanan ini memang meletihkan, tetapi aku sedang mempunyai urusan dengan si nenek Hoasan Itkuye kata Ang Wang Iajin. Yang dimaksud dengan Hoaset Itkuye ialah setan tunggal dari gunung Hoasan. Molei mengawasi sekitar tempat itu, cukup indah dan menarik. Dia juga melihat jurang yang ada di depannya terbentang sangat besar sekali. Apakah suhu akan sanggup melompati jurang ini? Tanyanya. Ang Wang Iajin tersenyum mendengar pertanyaan si bocah yang menjadi muridnya. Ya kukira jurang ini tidak berarti apa bagiku katanya. Dan kau sendiri nanti akan dapat melompati jurang yang lebar dari. Ini asal kau mau berlatih dengan giat dan tekun. Molei seperti tak mempercayai perkataan Ang Wang Iajin, gurunya. Itu. Apakah aku benar bisa melompati jurang ini kalau telah belajar? Dengan giat, suhu tanyanya. Ang Wang Iajin mengangguk. Ya menyahuti sang guru. Ayo kita melanjutkan perjalanan kita, nanti Hoasan Itkuye terlalu lama menantikan aku. Molei melompat naik ke atas pungpung Ang Wang Iajin, dia bercokol di situ. Sedangkan Ang Wang Iajin telah mengambil sebutir batu. Dilemparkan batu itu ke tengah-tengah jurang, dan membarengi dengan melayangnya batu itu, maka tubuh Ang Wang Iajin melompat melayang. Molei jadi mengeluarkan seruan tertahan, sebab dia merasakan tubuh Ang Wang meluncur turun, dan mereka masih berada di tengah jurang itu. Tetapi kemudian Molei merasakan mereka kembali membubung tinggi. Mengapa bisa begitu? Ternyata Ang Wang Iajin memang sudah memperhitungkan, kalau dia hanya melompati saja, tentu dia tidak akan sanggup sekaligus melompat untuk mencapai tepi jurang yang di seberang itu, maka dari itu dia telah menggunakan batu itu untuk batu loncatan. Waktu tadi tubuhnya sedang melucur turun, maka dia telah menjejakan kakinya pada batu yang dilemparkan itu, dan tubuhnya jadi melayang lagi, mencelat ke tepi jurang yang di seberang itu. Molei menarik napas lega. Dan Ang Wang Iajin telah melanjutkan perjalanannya lagi. Dia berlari-lari dengan pesat. Akhirnya mereka sampai juga di puncak gunung Hoasan. Ang Wang Iajin berhenti di muka goa yang agak besar. Diturunkannya Molei, dari pundaknya. Heiho Asanit Kuiye teriak Ang Wang Iajin dengan suara yang keras. Apakah kau tidak mau menyambut tamu jauh yang berkunjung padamu? Suara Ang Wang Iajin yang disertai oleh tenaga murni, tenaga Wee Kangnya itu, menggema di sekitar gunung tersebut, menggema berulang kali. Dan tak lama kemudian, baru saja gemas suara Ang Wang Iajin lenyap, telah terdengar sahutan selamat datang. Selamat datang. Silahkan masuk. Ang Wang Iajin mengerutkan alisnya. Hoasanit Kuiye. Apakah kau tidak mau menyambut sendiri kedatanganku ini? Teriak Ang Wang Iajin agak menerongkol. Bukannya aku tidak mau keluar menyambutmu, Ang Wang Iajin terdengar suara sahutan dari dalam goa itu, yang melengking tinggi. Masuklah. Ang Wang Iajin menoleh kepada Moe, dia menggapainya. Ayo kita masuk ajaknya. Dan kemudian Ang Wang Iajin bertindak masuk ke dalam goa itu. Moe mengikutinya dari belakang. Begitu memasuki goa itu, Moe dapat mencium bau harum merangsang penciumannya. Keadaan goa itu juga terang, karena dinding goa itu di sebelah kiri dan kanannya telah dipasangi obor. Panjang sekali goa itu, juga Ang Wang Iajin bersama muridnya ini harus melalui beberapa tikungan. Akhirnya setelah memasuki lebih dalam lagi, Ang Wang Iajin memperoleh kenyataan goa itu semakin lebar. Dan, akhirnya tampak seulas cahaya yang memantul keluar terang sekali. Juga tampak sebuah ruangan yang besar di tengah ruangan yang lebar itu, tampak wanita cantik sekali sedang duduk di kursi berselubung kulit harimau. Di sisi wanita itu berdiri seorang gadis kecil berusia di antara 8 atau 9 tahun. Manis sekali wajah gadis kecil itu. Matanya yang bulat jernih itu memain waktu melihat Ang Wang Iajin dan Moe. Mereka telah datang, suhu kata gadis cilik itu kepada wanita di sisinya. Wanita cantik itu mengangguk sambil tersenyum manis, dia berdiri dari duduknya. Selamat datang. Selamat datang katanya dengan cepat. Rupanya tak sia hari ini aku menunggu kedatanganmu tanda seru. Ang Wang Iajin juga tertawa, mereka jadi saling memberi hormat. Aku tak menyangka bahwa kau semakin tua jadi semakin cantik. Sepuluh tahun yang lalu, di saat pertemuan kita yang terakhir kalinya, kau belum secantik ini. Wanita itu tersenyum, dan wajahnya jadi semakin cantik. Apakah kau kira Hoa Sanitkuye akan bisa tua, biarpun usianya? Lanjut tanyanya. Manja sekali suara wanita itu, juga matanya melirik genit sekali. Mulai muak melihat lagak wanita itu yang agak genit. Ang Wang Iajin juga tertawa melihat wanita itu tertawa. Hoa Sanitkuye tanda seru, rupanya kau telah dapat melatih lwekeng aliran hitam itu, kata Ang Wang Iajin sambil tertawa. Bagus. Memang hari ini sengaja aku datang untuk menepati janji kita 10 tahun yang lalu. Tanda seru. Hoa Sanitkuye juga tertawa. Ya janji kita 10 tahun yang lalu katanya. Dan sekarang kita bisa melihat siapa yang lebih unggul di antara kita. Ang Wang Iajin mengangguk. Kukira biarpun kau berlatih matian selama 10 tahun lagi, belum tentu kau bisa menandingiku. Wajah Hoa Sanitkuye jadi berubah. Jangan banyak bicara dulu, tua bangka, kita lihat saja nanti katanya. Ang Wang Iajin tertawa. Jangan cepat ngambul lagakmu masih seperti dulu, sering mengambul katanya. Tiba Hoa Sanitkuye menoleh kepada gadis cilik yang ada di sebelahnya. Minjie, cepat kau beri hormat kepada Paman Mahmud, kata Hoa Sanitkuye. Yang dimaksud dengan sebutan Paman Mahmud, ialah diri Ang Wang Iajin. Harus diketahui bahwa Ang Wang Iajin berasal dari Persia, maka dia bernama Mahmud, hanya karena dia berkelana di daratan Tionggoan ini. Maka dia memperoleh gelaran Ang Wang Iajin dan Hiatok Sin Kun. Gadis cilik itu maju memberi hormat kepada ALG Wang Iajin. Mahmud Susio katanya sambil berlutut memberi hormat. Oh tidak usah banyak adat peradatan Nona kecil kata Ang Wang Iajin cepat. Hayo bangun. Bangun. Kemudian Hiatok Sin Kun menoleh kepada Mole yang kala itu masih berdiri di sisinya. Mole, hayo kau beri hormat kepada Li Pahbo katanya. Pahbo berarti bibi, sedangkan nama Hoa Sanitkuye yang sebenarnya ialah Li Sinlan. Mole menurut perintah gurunya. Dia berlutut memberi hormat kepada wanita genit itu, walaupun sebetulnya hati si bocah agak segan. Li Pahbo panggilnya sambil menganggukan kepalanya tiga kali. Hoa Sanitkuye tertawa girang. Hayo bangun. Hayo bangun. Siapa namamu tanyanya. Mole menyebutkan namanya. Hoa Sanitkuye kemudian menoleh kepada Ang Wang Iajin. Hei tua bangka, ternyata kau pintar cari murid kata Hoa Sanitkuye sambil tetap tersenyum. Bocah ini mempunyai tulang yang bagus dan mempunyai harapan untuk menjadi jago kosan di dalam rimba persilatan. Tanda seru. Ang Wang Iajin tertawa. Ternyata matamu tajam juga Hoa Sanitkuye katanya girang. Muridku memang akan menjadi seorang jago nomor wahid di daratan Tioagoan. Hoa Sanitkuye menoleh kepada muridnya, yang disebut Minjye itu. Minjye siapkan peralatan katanya. Gadis cilik itu mengangguk, dia memutar tubuhnya menuju ke sebuah kamar. Sedang gadis cilik itu mempersiapkan peralatan yang tidak dimengerti oleh Mole dan Ang Wang Iajin, maka Hoa Sanitkuye mengajak bicara panjang lebar ia toksinkun dengan berbagai cerita dan pengalamannya selama mereka berpisah 10 tahun. Mole hanya mendengarkan saja. 5. Taka lama kemudian Minjye, yang nama sebenarnya Ang Xiumin, gadis cilik itu, telah keluar dari kamar di dekat situ. Telah disiapkan semuanya, suhu kata Xiumin dengan suara yang nyaring. Hoa Sanitkuye mengangguk. Bagus. Hayo tua bangka, kita mulai pertempuran kita katanya sambil bangkit berdiri. Ang Wang Iajin mengangguk, dia juga berdiri sambil tertawa. Dia bersama Mole mengikuti Hoa Sanitkuye memasuki kamar itu. Mole yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi, hanya mengawasi saja. Dan setelah memasuki ruangan kamar itu mole jadi heran sekali. Kamar yang mereka masuki itu ternyata sebuah kamar berukuran 10 kaki persegi, dan kamar itu tidak ada peralatan rumah tangga, tak ada sepotong besi pun, hanya tampak di lantai kamar iru terdapat lilin yang dipasang berbentuk hat kua, segi delapan. Lilin yang banyak jumlahnya itu sedang menyala dan bergoyang tertiup angin yang masuk dari pintu. Ang Wang Iajin tersenyum. Apakah kau bermaksud untuk mengajakku bertempur di atas lilin ini tanyanya? Hoa Sanitkuye mengangguk. Ya dan syarat dari pertempuran ini, jika ada salah seorang di antara kita yang jatuh terlebih dahulu dari atas dia berhitung kalah dan juga kalau sampai menginjak padam api lilin dia juga terhitung kalah. Ang Wang mengangguk. Boleh. Begitu baik katanya menyanggupi pertandingan yang aneh. Itu. Dengan ringan Hoa Sanitkuye melompat ke atas lilin yang ada. Di utara. Harus diketahui, kalau itu terpijak oleh kaki, maka biar bagaimana ringannya benda yang menginjak lilin tersebut, maka api lilin itu pasti akan padam. Maka dari itu, Hoa Sanitkuye tidak bisa berdiam terlalu lama. Dia melompat untuk hanya menotol ujung lilin itu, dan dia melesat ke lilin yang lainnya. Begitulah seterusnya, sehingga tampaknya Hoa Sanitkuye bergerak gesit sekali. Ang Wang Iajin yang menyaksikan hal tersebut jadi tersenyum. Bagus runya dan tubuhnya juga melesat ke batang lilin yang lainnya. Lainnya, ringan sekali tubuh Ang Wang Iajin, dan dia hinggap di batang lilin. Itu. Namun, karena sudah menjadi syaratnya, kalau sampai api lilin itu terpijak padam, maka dia akan terhitung kalah, sebab itulah Ang Wang Iajin juga harus meniru gerak-gerik Hoa Sanitkuye. Begitu tubuhnya meluncur turun akan menginjak api lilin, dia hanya menotok ujung sumbu dan tubuhnya jadi melesat lagi ke batang lilin lainnya, sebab dia telah meminjam tenaga totolan kakinya pada sumbu lilin itu. Seterusnya, tampak kedua tubuh Jagokosen yang sedang mengadakan pabu dengan keruk yang aneh ini berkelebat dengan cepat. Mole dan Min Jie atau Wang Siu Min hanya menyaksikan dari samping. Mereka berdiri di kedua tepian kamar itu. Hayo dimulai terdengar Ang Wang Iajin berteriak dengan suara yang nyaring. Ja, kita mulai teriak Hoa Sanitkuye juga. Dan tampak kedua tubuh itu jadi menyerupai bayangan yang berkelebat dengan cepat. Mole dan Siu Min yang menyaksikan dari pinggir jadi pusing dan kabur sekali pandangan mati mereka. Pada saat itu, Hoa Sanitkuye telah melompat ke batang lilin di sebelah tenggara, di saat kakinya sedang menotok ujung sumbu lilin, maka tangannya juga bekerja menyerang. Serangan Hoa Sanitkuye ini mengandalkan tenaga Wee Kang yang kuat, tanpa mengenai sasarannya, dia dapat merubuhkan lawannya. Dan Ang Wang Iajin bukan seorang lemah, dia juga dengan cepat telah melompat ke lilin lainnya, dia menggoyangkan tangannya, maka dari tangannya datang angin serangan yang kuat sekali. Kedua angin serangan itu saling bentrok dengan keras sekali. Tampak tubuh kedua orang tersebut mencelat lagi ke lilin lainnya. Begitulah berulang kali terjadi. Pada suatu kali, Ang Wang Iajin jadi berpikir, kalau memang dia bertempur terus dengan Kher begitu, tentu dia yang akan kena dirubuhkan. Sebab Hoa Sanitkuye adalah seorang wanita, dan sudah wajar kalau seorang wanita mempunyai bobot badan lebih ringan kalau dibandingkan dengan bobot badan seorang lelaki seperti Ang Wang Iajin. Maka dari itu, mau tak mau Ang Wang Iajin jadi memutar otak mencari jalan keluar guna merubuhkan iblis tunggal dari Hoa Sanitkuye sedang menyerang lagi dengan serangan tenaga dalamnya yang kuat, kali ini Ang Wang Iajin tidak mau menangkisnya. Dia malah mengelakkan dengan melompat ke lilin lainnya, tiga lilin terpisah dengan lilin yang tadi ditotolnya. Tetapi Hoa Sanitkuye tidak mau melepaskannya, dia menyerang lagi sambil melompat ke lilin yang lainnya. Sekali lagi Ang Wang Iajin tidak mau menangkis, dia melompat ke lilin yang lainnya. Dan dikala dia sedang melompat begitulah dia juga mengayunkan tangannya menyerang ke arah samping Hoa Sanitkuye. Penaga yang dikerahkan oleh Ang Wang Iajin kali ini sangat kuat sekali. Hoa Sanitkuye jadi terkesiap hatinya, dia kaget bukan main waktu melihat Kero menyerang Ang Wang Iajin. Karena, dengan diserang Kero begitu, biar bagaimana kosnya Hoa Sanitkuye, Toh dia tidak bisa mempunyai tempat pijakan yang kokoh, dan kalau sampai sampingnya terserang oleh tenaga gempuran dari Ang Wang Iajin, dia bisa terdorong jatuh. Dan, dengan terjatuhnya dia, berarti dirinya menderita kekalahan. Maka dari itu, dengan cepat dan gesit Hoa Sanitkuye melompat ke lilin yang lainnya. Dengan begitu dia bisa meloloskan diri. Dan, berbareng dengan lolosnya dirinya, Hoa Sanitkuye menyerang lagi kepada Ang Wang Iajin. Hebat serangannya kali ini, karena dia mengerahkan tujuh bagian tenaga dalamnya. Ang Wang Iajin sedang melompat ke lilin di sampingnya, dan tubuhnya sedang mengapung di udara, maka tahu dia melihat Hoa Sanitkuye menyerang dirinya, dia jadi terkejut. Namun sebagai seorang jago yang kosin seperti dia Ang Wang Iajin tidak menjadi gugup. Dengan cepat dia mengibaskan tangannya, dan tenaga serangan Hoa Sanitkuye jadi tertangkis. Dengan meminjam tenaga benturan dari serangan Hoa Sanitkuye, maka Ang Wang Iajin telah melompat ke lilin yang satunya lagi. Bagus! Bagus! Ternyata sekarang kau telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali memuji Ang Wang Iajin sambil tertawa. Hoa Sanitkuye juga tertawa. Kepandayanmu juga telah mengalami banyak kemajuan, tua bangka. Tanda seru teriaknya. Sedang kedua jago yang menjadi guru mereka bertempur, Molly dan Siumin berdiri dengan bingung dan kagum mengawasi jalannya pertempuran. Mereka tidak menduga bahwa guru mereka mempunyai kepandayan yang begitu hebat. Lebih Molly, dia mengawasi dengan penuh perhatian. Otak si bocah sangat encar sekali, maka sekali lihat saja setiap gerakan Hoa Sanitkuye telah masuk ke dalam ingatannya. Begitu juga gerakan dari Ang Wang Iajin telah diingatnya. Dan si bocah jadi menghafalkan di dalam hatinya, dan tanpa disadarinya, dia tengah mempelajari silat tingkat tinggi. Begitu juga dengan Siumin, gadis cilik ini mengawasi jalannya pertempuran itu. Dia juga mengawasi setiap gerak-gerik kedua jago kosen itu yang sedang bertempur dengan penuh perhatian. Tiba, terdengar suara seruan Hoa Sanitkuye yang nyaring sekali kena. Molly mengawasi, ternyata Hoa Sanitkuye tengah menyerang dengan menggunakan kibasan tangan kirinya. Dan membarengi dengan kibasan tangan kirinya, di saat Ang Wang Iajin sedang mengelakan serangannya itu, maka Hoa Sanitkuye telah membarengi menyerang lagi dengan tangan kanannya. Ang Wang Iajin tengah mengelakan serangan kibasan tangan kiri Hoa Sanitkuye ketika tahu menyambar padanya angin serangan tangan kanan Hoa Sanitkuye. Hal ini membuat kaget hati jago ini. Hei kau curang bentaknya dengan keras. Tetapi Hoa Sanitkuye tidak memperdulikan, dia menyerang dengan hebat, mengerahkan seluruh tenaganya. Rupanya tadi kibasan tangan kirinya hanyalah serangan pancingan belaka, dan dikala lawannya sedang menangkis, dia membarengi menyerang dengan tangan kanannya yang merupakan serangan yang sesungguhnya. Ang Wang Iajin jadi mendongkol sekali, dia juga mengangkat kedua tangannya sambil melompat. Dan kedua tenaga raksasa itu saling bentur. Tampak tubuh Hoa Sanitkuye terpental, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya sampai jatuh hingga dililin yang lainnya. Sedangkan Ang Wang Iajin telah terpental dan ketika dia mau menotol dengan ujung kakinya, Hoa Sanitkuye mengibas perlahan ke arah bawah, sehingga sumbulin itu bergoyang dan di saat tertotol oleh ujung kaki Ang Wang Iajin, api lilin itu jadi padam. Dan hati Ang Wang Iajin jadi terkesiap, seperti juga akan karam. Tanda seru. Huruf besar Rho. 0-0. Kau kalah teriak Hoa Sanitkuye dengan suara yang lantang dan melompat turun di lantai di dekat mole dan siumin, muridnya. Dan memang Ang Wang Iajin yang kalah, karena lilin yang dipijaknya terakhir itu ternyata padam. Muka Ang Wang Iajin jadi berubah merah. Ya aku kalah katanya dengan suara penuh penyesalan. Tetapi tiba mole melompat kepada suhunya sambil berteriak. Kau tidak kalah suhu tanda seru kata mole dengan suara yang lantang. Tadi T.E. Culiat Li Pehbo telah mengibas ke bawah, api itu tidak padam disebabkan pejakan kaki suhu, tetapi mati karena tertiup angin kibasan tangan Li Pehbo tanda seru. Hoa Sanitkuye jadi berubah wajahnya. Sedangkan Ang Wang Iajin telah tertawa. Aku telah tahu. Aku telah tahu katanya tetap tertawa. Dan ternyata muridku ini mempunyai mati yang tajam sekali. Aku girang benar. Aku girang benar tanda seru. Mana bisa begitu tanda seru kata Hoa Sanitkuye. Aku tidak mengibaskan tangan ke bawah, muridmu itu tahu apa, dia ngacoba lau saja tanda seru. Ang Wang Iajin tertawa. Jangan mungkir, Hoa Sanitkuye. Aku tahu dua kali kau melakukan perbuatan curang, tetapi sebetulnya aku sengaja mau mengalah kepadamu. Namun ternyata muridku ini tidak mau mengarti. Ohoy rupanya dia malu kalau sampai mempunyai guru yang bisa dikalahkan orang tanda seru. Dan Ang Wang Iajin tertawa gelap. Muka Hoa San jadi berubah merah padam. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak mau mengerti. Aku dibilang berbuat curang oleh muridmu tanda seru kata Hoa Sanitkuye dengan penasaran. Dia mendongkol bercampur malu kecurangannya itu dibongkar oleh mole. Ang Wang Iajin tertawa lagi. Begini saja katanya dengan cepat. Kalau memang kau penasaran dan tidak senang, bagaimana kalau kita adukan saja murid kita? Bukankah mereka sebaya dan dari mereka itu kita bisa menentukan siapa yang lebih unggul untuk mendidik murid tanda tanya? Hoa Sanitkuye bimbang sesaat. Ang Siu Min melihat keraguan gurunya, cepat dia maju menghampiri. Ya suhu biarkanlah te-e-ko melawan muridnya Mahmud. Siok-siok tanda seru katanya dengan cepat dan sangat nyering. Lenyap kebimbangan Hoa Sanitkuye. Dia menganggu kepada Ang Wang Iajin. Baiklah tanda seru katanya. Mari kita lihat murid siapa yang lebih baik dan lebih pandai tanda seru katanya. Mole juga tidak menampik. Ang Wang Iajin menoleh kepada muridnya. Dia tertawa. Bagaimana Mole, apakah kau sanggup melawan Ang Siu Chia, murid? Dari lipah botanyanya. Mole mengangguk. Sanggup sahutnya. Bagus. Nah, kalian boleh mulai kata Ang Wang Iajin lagi. Mole memberi hormat kepada kedua jago tua yang aneh ini. Begitu. Juga Siu Min, dia memberi hormat kepada Hoa Sanitkuye dan Ang Wang Iajin. Kemudian hampir berbareng kedua bocah itu cilik ini melompat ke tengah gelanggang. Sedangkan Hoa Sanitkuye telah menyalakan api lilin yang tadi padam. Tampak tubuh kedua bocah itu berkelebat-kelebat. Walaupun tidak segesit Hoa Sanitkuye dan Ang Wang Iajin, toh mereka sudah cukup gesit. Ang Siu Min bergerak lebih cepat, dan lebih telengas di dalam setiap serangannya. Sedangkan Mole lebih banyak menangkis saja. Pada suatu kali, karena Min Jiye atau Ang Siu Min merasa dirinya lebih unggul dan menduga bahwa Mole berada di bawah angin terdesak sekali, dia jadi lebih berani. Dia menyerang dengan secara berangkai. Tetapi kali ini Mole tidak mengalah lagi, tahu dia melompat agak tinggi, dan kedua tangannya bergerak, maka terdengar suara benturan dari tenaga mereka. Siu Min jadi mengeluarkan seruan tertahan, karena tubuhnya terpental jatuh. Mole masih berkelebat di atas api lilin. Muka Hoa Sanitkuye jadi berubah merah. Sedangkan Ang Wang Iajin tertawa gelak, sambil tak hentinya memuji. Bagus! Bagus! Siu Min merangkak bangun sambil menangis. Melihat itu, Mole jadi tak tega. Dia melompat turun dari lilin itu, dia menghampiri Siu Min. Kau sebetulnya tidak kalah, hanya tadi kau terlalu ceroboh hibur Mole. Dan Mole mengulurkan tangannya untuk bantu membanguni Siu Min. Tetapi tangan Mole telah diketpris oleh Siu Min dengan menjengkol. Gadis kecil ini malah telah cemberut. Kau curang kata si gadis cilik. Mole tertawa. Aku mana berani, men curang katanya cepat. Tadi kau salah sendiri telah melalaikan penjagaan dirimu. Coba kalau memang kita bertempur sungguhan, bukankah kau akan menderita kerugian yang dak kecil? Siu Min jadi tambah cemberut. Pada saat itu Ang Wang Iajin telah tertawa lagi dengan suara gelak. Benar nona kecil koko kecilmu itu benar, kata Ang Wang Iajin. Membela muridnya. Tadi kau terlalu melalaikan penjagaan untuk dirimu. Muka Siu Min jadi merah, dia menungkol sekali dan menghampiri gurunya, yaitu Hoa Sanit Kuiye. Suhu muridmu telah dicurangi oleh dia dan Siu Min menunjuk ke arah Mole. Hoa Sanit Kuiye menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Kau bukan dicurangi, tetapi kau sendiri yang lalai menutup pembelaan dirimu. Hayo cepat siapkan hidangan, untuk kita bersantap, kata Hoa Sanit Kuiye. Dengan sedih Siulan masuk ke belakang. Melihat itu mole jadi kasihan kepada gadis cilik itu. Si bocah jadi merasa tak enak, dia sampai berpikir, kalau memang dia tahu akan terjadi hal tersebut, lebih baik tadinya dia mengalah saja. Maka dari itu, karena dia melihat Hoa Sanit Kuiye sedang asik bicara dengan gurunya, dia menuju ke belakang untuk menghibur Siu Min. Akhirnya gadis kecil itu dapat dihiburnya juga dan mole membantui Siu Min menyiapkan meja untuk mereka bersantap. 6. Ang Wong Iajin tinggal beberapa hari di goanya Hoa Sanit Kuiye bersama muridnya. Dan selama beberapa hari itu, hubungan mole dengan Siu Min intim sekali. Tampaknya mereka cocok sekali. Mole menganggap Siu Min seperti juga adiknya. Malahan Hoa Sanit Kuiye sendiri telah menurunkan tiga jurus ilmu silat untuk mole, sedangkan Ang Wong menurunkan dua jurus juga untuk Siu Min dengan begitu antara Ang Wong Iajin dan Hoa San telah terjadi saling tukar-menukar dua jurus ilmu silat untuk murid mereka masing. Pada suatu pagi, dikala Siu Min dan Mo sedang bermain di luar goa, tampak Ang Wong Iajin dan Hoa San sedang berpasang ngomong. Kulihat antara Siu Min dan Mole terdapat suatu kecocokan, bagaimana menurut pendapatmu kalau kedua bocah itu kita rangkap jodoh agar kelak mereka menjadi suami istri tanya Ang Wong Iajin. Ya, menurut pandanganku juga baik begitu, nanti kalau mereka telah dewasa, dengan sendirinya mereka akan menjadi dua orang pendekar. Tanpa Tan Ying, menyahuti Hoa Sanit Kuiye. Tampaknya kedua jago kosan ini sangat girang sekali. Dan sebagai tanda tali pengikat dari perjodohan ini, ambillah pedang pendek ini, untuk Siu Min kata Ang Wong Iajin sambil menyerahkan sebuah pedang pendek berukiran nagaan kepada Hoa Sanit Kuiye. Hoa Sanit Kuiye jadi kebingungan untuk mencarikan tali pengikat dari perjodohan kedua murid mereka. Untuk mulai ku berikan apa tanyanya bingung sekali. Sudah, diberikan saja tusuk konde itu kata Ang Wong Iajin. Hoa Sanit Kuiye baru teringat, dia mencabut tusuk konde kemala yang sedang dipakainya. Ternyata ujung tusuk konde itu yang sebelah kiri agak gompal. Tusuk konde ini sudah agak rusak kata Hoa Sanit Kuiye. Dan, hanya sayangnya aku tidak mempunyai barang lainnya, maka terimalah tusuk konde ini untuk Moe. Dengan girang Ang Wong Iajin menerima tusuk konde itu. Dan Ang Wong Iajin bersama Moe menetap di Goa Hoa Sanit Kuiye beberapa hari lagi. Setelah itu barulah mereka melanjutkan perjalanan mereka, merantau di dalam kalangan Kang Ong, berkelana untuk menambah pengalaman Moe, murid yang sangat disayangi oleh Ang Wong Iajin itu. Antara Moe dan Ang Siu Min telah terangkap tali perjodohan mereka dan telan terjadi saling tukar-menukar barang. Tetapi Moe dan Siu Min sendiri belum mengetahui, karena kedua jago kosen yang menjadi guru kedua bocah itu telah berjanji, kalau memang kedua bocah itu telah menginjak usia 17 tahun, hal itu baru akan diceritakan kepada mereka agar nanti mereka masing mencari calon suami dan calon istri mereka tersebut, sebab sejak kecil itulah mereka telan terangkap tali perjodohannya. Waktu Ang Wong Iajin pamitan meminta diri akan berlalu, betapa berat Loa Sanit Kuiye melepaskannya. Dia mengantarkannya sampai lima lidari goa yang merupakan istananya. Siu Min juga merasa berat berpisah dengan Moe, yang dianggap sebagai kakaknya dan teman bermainnya. Waktu Ang Wong Iajin meminta kepada Loa Sanit Kuiye jangan mengantarkan mereka lebih jauh, maka Siu Min melambaikan tangannya. Moe juga melambaikan tangannya, dia juga sebetulnya merasa berat berpisah dengan gadis cilik yang lincah itu. Tetapi perpisahan memang harus terjadi. Selintas kilas Hoa Sanit Kuiye melihat bahwa dari pelupuk matemuridnya menitik dua butir air matu yang bening, air matu seorang gadis cilik. Oh, kota SOWCI 0E terkenal indah. Kota ini juga sangat ramai sekali, padat penduduknya dan terdapat berbagai keramaian dan hiburan. Di antara ramainya orang yang sedang berlalu-lalang, tampak seorang lelaki tua yang berpakaian aneh, lebih mirip seorang pengemis, yang berpakaian dengan kain berwarna-warni dan jenggot yang hitam, menyerupai orang Persia, berjalan dengan di sisinya seorang bocah mengikutinya. Mereka tak lain dan tak bukan dari Ang Wong Iajin dan Moe. Mereka baru saja tiba di kota tersebut. Ang Wong Iajin, atau nama aslinya Mahmud, bukanlah orang Tionggoan, bukan orang Han, maka itu, dia menjadi menarik perhatian orang. Apalagi pakaiannya yang aneh itu. Tetapi Ang Wong Iajin tidak mau memperdulikannya. Dia berjalan bersama Moe di dalam kota itu seperti juga tidak ada orang lain lagi selain mereka berdua. Moe juga menyaksikan keindahan dan keramaian kota Sochiyu. Itu sebentar dia memuji keindahan kota tersebut, di mana terdapat bangunan yang megah-megah. Dan Moe juga tak hentinya menanyakan ini dan itu kepada Ang Wong Iajin yang telah menjadi gurunya. Selama Moe menjadi muridnya, Ang Wong Iajin, atau Mahmud, memperlakukan Moe sangat baik sekali. Orang Persia ini sangat menyayangi si bocah. Lagi pula sejak memungut Moe menjadi muridnya, sikap Ang Wong Iajin tidak bengis lagi, dia seperti juga sudah lenyap sifat bengisnya itu. Pada dasarnya memang Ang Wong Iajin seorang yang berhati baik. Dulu dia membunuh-bunuhi jago kosan, karena dia tidak senang kalau mendengar ada si lemah yang terbunuh oleh seorang yang lebih kuat. Maka setelah dia menerima Moe menjadi muridnya, berangsur-angsur sifat usilnya yang suka mencampuri urusan orang jadi lenyap. Lagi pula, dia jadi pendiam, ramah sekali. Moe yang setiap hari berkumpul dengan subuhnya ini, juga jadi haran. Tadinya dia duga orang sangat jahat sekali, sampai mempunyai gelaran hiatok sin kun. Tetapi setelah lama berkumpul dengan gurunya ini dia memperoleh kesan yang baik terhadap gurunya ini. Dan hari ini mereka memang sengaja mampir di kota Sochiu untuk menikmati keindahan kota tersebut yang terkenal sekali. Waktu itu, Moe dan Ang Wong Iajin sedang melihat seorang penjual obat yang sedang menjajakan dagangannya. Tiba datang menghampiri seorang pengemis kepada Ang Wong Iajin. Pengemis itu menyentuh punda Ang Wong Iajin, dan dia berbisik. Perlahan. Ikut aku katanya. Tadi waktu pengemis itu akan membentur pundaknya, sebagai seorang koson, maka dengan sendirinya punda Ang Wong Iajin mengeluarkan tenaga balik dari tenaga dalam yang terbangun disebabkan benturan itu. Maka dengan sendirinya si pengemis jadi menderita kesakitan sekali. Ang Wong Iajin jadi heran juga, dia tidak mengenal siapa pengemis itu. Maka dari itu, dia menarik tangan Moe dan mengikuti pengemis tersebut. Pengemis itu berjalan cepat sekali, dan dia menuju ke sebuah lapangan, di dekat luar kota. Keadaan di sekitar tempat itu sangat sepi sekali. Ang Wong Iajin sangat heran sekali si pengemis masih berjalan terus, dia mengejar mempercepatkan kakinya. Tetapi pengemis itu masih berjalan terus. Akhirnya hilang kesabaran Ang Wong Iajin, dengan tiga kali lompatan dia telah menghadang di depan pengemis itu. Begitu juga Moe, dengan cepat dia telah menyusul gurunya. Sahabat ada apa kau mengajakku kemarin? Tanya nyatak. Senang. Pengemis itu terkejut waktu tahu Ang Wong Iajin dan Moe telah berada di hadapannya. Dia sampai merandek sesaat. Tetapi kemudian tahu dia menekuk lututnya jah, diamii manggutkan kepalanya. Si au jin au tu menghadap Pai Elo Ociampuei kata si pengemis berulang kali. Mendengar itu, Ang Wong Iajin jadi haran. Hei, kau salah mengenali orang, sahabat katanya cepat dan menghindarkan diri dari pemberian hormat si pengemis. Tetapi pengemis itu tetap berlutut sambil mimanggutkan. Kepalanya. Pai Elo Ociampuei jangan menampik pemberian hormat T.E.Ko. Tanda seru dan dia merogoh sakunya mengeluarkan sebuah lengkiet, bendera kecil, dengan kedua tangannya dia mengangsurkan bendera kecil itu hormat sekali. Harap Elo Ociampuei menerima lengkia ini katanya dengan suara memohon. Kembali Ang Buang jadi bingung karena dia tahu si pengemis sedang salah metu mengenali orang. Sahabat, kau memang benar tak mempunyai metu kata Ang Wong Iajin akhirnya. Aku bukan orang yang sedang kau cari. Tetapi si pengemis tetap berlutut. Kasihanilah T.E.Ko. Janganlah Pai Elo Ociampuei tidak mengakui bahwa Elo Ociampuei adalah Pai Elo Ociampuei yang harus T.E.Ko sambut. Ang Wong Iajin menghela nafas. Dia tahu, biar bagaimana dia tidak bisa memberitahukan dan mengasih tahu bahwa si pengemis memang benar telah salah metu dan salah mengenali orang. Sahabat, apakah kau dari Partai Kepang tanya Ang Wong Insinyur Jin akhirnya. Pengemis itu menganggukan kepalanya dengan cepat dan menghormat. Benar. Benar menyahuti dia. T.E.Ko dari golongan dua karung katanya. Siapakah yang sedang kau cari tanya Ang Wong Iajin lagi. T.E.Ko T.E.Ko mencari Elo Ociampuei. Pai Elo Ociampuei, kata si pengemis. Ang Wong Iajin menghela nafas. Telah ku katakan tadi, kau salah mata, aku bukan orang siapai yang kau maksudkan itu kata Ang Wong Tejin kemudian. Tetapi pengemis itu tetap berlutut. Tetapi Pai Elo Ociampuei T.E.Ko tidak akan salah mata. Janganlah Pai Elo Ociampuei menghindarkan diri, karena T.E.Ko bisa celaka. Ang Wong Iajin jadi bingung. Mengapa kau bisa celaka tanda seru tanyanya? Karena T.E.Ko bisa dihukum oleh ketua golongan menyahuti si pengemis. Yang dimaksud dengan ketua golongan I alah ketua untuk kekuasaan wilayah masing, dan diketuai oleh seorang ketua, maka dari itu disebut ketua golongan. Dau ketua golongan ini berada tiga tingkat di bawah pangko. Ang Wong Iajin mengerutkan alisnya. Sebetulnya antara diriku dengan pihak kekpang, tidak ada sangkut pautnya, mengapa kau memaksa aku untuk menerima lengkia itu tanya Ang Wong Iajin. Tetapi Pai Elo Ociampuei harus mengasihani T.E.Ko, kalau memang Pai Elo Ociampuei tidak mau menerima lengkia ini, berarti T.E.Ko harus mati. Ang Wong Iajin jadi tambah heran, baru saja dia mau menanyakannya lebih lanjut, tiba dari sebuah rumah menerobos keluar beberapa orang pengemis, yang di punggungnya menggemblok karung yang berbeda jumlahnya. Begitu sudah berada di dekat Ang Wong mereka semuanya menekuk lutut. Harap Pai Elo Ociampuei menerima pemberian hormat T.E.Ko sekalian kata mereka hampir berbareng. Ang Wong Iajin jadi tambah bingung, dia heran apa maksudnya pengemis ini. Dan yang mengherankan lagi adalah pengemis yang pertama itu, yang mengaku bernama Aoutu, memaksa untuk menerima bendera kecilnya, karena katanya kalau memang Ang Wong Iajin tidak mau menerima bendera itu, berarti tidak akan binasa. Siapakah yang telah memerintahkan kalian untuk memperlakukan aku demikian macam tanya Ang Wong Iajin akhirnya saking bingung menghadapi pengemis ini. Ketua golongan yang telah mengeluarkan perintah ini menyahuti pengemis-pengemis itu hampir berbareng. Dan kalau memang tidak bisa mengajak Pai Elo Ociampuei datang ke markas kami, berarti kami harus menerima hukunan mati. Ang Wong Iajin mengerutkan alisnya. Inilah aneh sekali. Seumpamanya aku ini benar orang siapai yang kau maksudkan, lalu apa maksud ketua golongan kalian itu menggumam Ang Wong Iajin? T.E. kau tidak tahu, hanya diperintah untuk mengundang Pai Elo Ociampuei menyahuti pengemis itu. Baru saja Ang Wong Iajin mau bertanya tagi, tiba dari sebuah rumah yang lainnya menerobos beberapa orang pengemis, yang sudah lantas berlutut di dekat kawan-kawannya. Kami menghunjuk hormat untuk Pai Elo Ociampuei kata mereka dengan suara yang serak. Ang Wong Iajin jadi tambah bingung. Begitu juga mulai dia bingung sekali. Dan belum lagi Ang Wong berkat tiba terdengar suara nyanyian pengemis dan dari sebuah rumah lainnya yang di sebelah kanan telah menerobos keluar lagi pengemis-pengemis yang berlutut di hadapan Ang Wong Iajin dengan berteriak T.E. kau sekalian menghunjuk hormat. Kepada Pai Elo Ociampuei, hal itu berlangsung terus, dan semakin lama pengemis yang berlutut di hadapan Ang Wong Iajin dan Mulai jadi semakin banyak. Ang Wong Iajin jadi semakin bingung. Pengemis itu masih terus mengalir dan bertambah banyak saja, sehingga daerah sekitar itu seperti telah tertutup dan terkurung oleh pengemis tersebut. 7. Kejadian ini benar membingungkan Ang Wong Iajin, biasanya dia acardas sekali dapat memecahkan segala persoalan, tetapi kali ini menghadapi pengemis-pengemis itu yang datang berbondong menyebabkan Ang Wong Iajin jadi kewalahan juga. Untuk mengaku terus-menerus bahwa dia bukan Pai Elo Ociampuei yang mereka maksudkan, tentu pengemis itu semakin lama akan berjumlah semakin banyak. Itulah yang memusingkan kepala Ang Wong Iajin. Sekarang di mana ketua golongan kalian tanya Ang Wong Iajin akhirnya. Ada di markas tanda seru kata pengemis-pengemis itu hampir berbareng. Kepala Ang Wong Iajin jadi pusing menghadapi persoalan itu. Ayo ajak aku padanya ujar Ang Wong Iajin akhirnya. Pengemis yang bernama Autu itu masih terus mengangsurkan Leng Kie yang ada di tangannya. Terimalah dulu Leng Kie ini, Pai Elo Ociampuei tanda seru katanya. Ang Wong Iajin menerima Leng Kie itu. Dan begitu Ang Wong Iajin menerima Leng Kie tersebut, maka semua pengemis itu bersorak dengan penuh kegirang. Mereka juga pada berdiri. Hal ini mengherankan Ang Wong Iajin dan Mulai. Dan dengan cepat pengemis-pengemis itu telah menghilang seorang demi seorang. Dengan cepat hanya tertinggal Autu saja seorang yang menemani Ang Wong Iajin. Dan, Autu lah yang memimpin Ang Wong Iajin menuju ke markasnya. Ternyata markas pengemis itu ada sebuah kelenteng tua yang sudah tak terurus dan berada di luar kota. Autu mengajak Ang Wong Iajin memasuki kelenteng itu. Tampak beberapa pengemis yang sedang membersihkan pekarangan. Kelenteng, waktu melihat Autu dan Ang Wong Iajin bersama Mulai, semuanya menekuk lutut-berlutut. Autu mengajak Ang Wong Iajin ke sebuah ruangan yang bersih. Dan mempersilahkan Ang Wong Iajin dan Mulai untuk duduk di sebuah kursi. Sedangkan dia sendiri telah masuk ke dalam. Selama ditinggal di dalam ruangan itu, maka Ang Wong Iajin dan Mulai mengawasi sekeliling ruangan. Sedangkan Ang Wong Iajin masih mencekal bendera kecil yang tadi diberikan Autu, tiba terdengar suara langkah kaki mendatangi dengan tindakan yang berat. Ang Wong Iajin dan Mulai menoleh ke arah datangnya suara langkah kaki itu, dan dari balik pintu muncul seorang lelaki berpakaian pengemis dengan tindakan kaki yang lebar. Begitu dia keluar dan melihat Ang Wong Iajin bersama Mulai, dia merangkapkan kedua tangannya menjurah kepada Ang Wong Iajin, kemudian kepada Mulai. Terimalah hormat T.E. K.O. Ting Siao katanya dengan suara yang lantang. Ang Wong Iajin tidak membalas pemberian hormat Ting Siao, tetapi Mulai membalasnya. Silahkan duduk. Silahkan duduk memperselahkan Ting Siao dengan ramah. Dan ini semuanya telah merepotkan P.E. Lo O. Ciampo Iajin saja. Ang Wong Iajin baru mau berkata untuk menerangkan bahwa dirinya bukanlah orang S.I. Pai yang mereka maksudkan atau Ting Siao telah menoleh kepada Autu, dan memerintahkan untuk menutup pintu. Dari dalam telah keluar seorang pengemis lainnya membawa minuman. Mari sekedar dicicipi minuman jelek dan murah ini Pai E. Lo O. Ciampo Iajin. Tanda seru kata Ting Siao dengan ramah. Ang Wong Iajin jadi tidak bisa mempunyai kesempatan untuk bicara. Dia mencicipi arak yang disediakan untuknya dan dirasakan arak itu hangi sekali. Memang bahwa itu adalah arak yang bagus sekali. Mulai juga mencicipi sedikit. Arak itu adalah arak simpanan yang telah berusia ribuan tahun dan harganya sangat mahal sekali. Setelah meletakkan cawannya, maka Ang Wong Iajin menggunakan kesempatan ini untuk bicara. Apakahkah sendiri yang menjadi ketua golongan pengemis ini tanya Ang Wong Iajin? Ditegur begitu, tiba wajah orang itu jadi berubah pucat. Tahu dia menekuk lutut memberi hormat kepada Ang Wong Iajin dengan mengangguk-anggukan kepalanya. T.E. Kau hanyalah wakil ketua golongan, dan ketua golongan kami akan keluar tak lama lagi katanya sambil memanggutkan kepalanya. Ang Wong Iajin mengangguk-anggukan kepalanya. Tanda petik. Sudahlah kalau memang bukan kau, ya tidak apa, aku hanya ada sedikit pembicaraan kepada ketua golongan kalian. Tanda seru kata Ang Wong Iajin. Ting Xiao memanggut-manggutkan kepalanya tanpa becani bergerak dari berlututnya. Sebentar lagi juga ketua golongan kami akan keluar katanya cepat. Ang Wong Iajin tidak mengatakan apa lagi, dia juga menoleh kepada Mole dan mengeditkan matanya sambil tertawa kecil. Mole membalas kedipan gurunya. Tetapi Ting Xiao masih belum bangun juga, Ang Wong Iajin jadi haran. Kenapa kau masih berlutut tegurnya? Wajah Ting Xiao jadi lebih pucat. T.E. Kau bersalah, tadi tidak menyampaikan bahwa ketua golongan kami akan segera keluar, sehingga P.E. Lo Ociam Puei sampai mempunyai dugaan bahwa aku yang menjadi ketua golongan kata Ting Xiao. Dan sekarang kau tidak cepat bangun tanya Ang Wong Iajin karena Lo Ociam Puei belum memerintahkan untuk bangun. Menyahuti Ting Xiao. Ang Wong Iajin jadi heran melihat kedisiplinan pengemis ini. Mengapa mesti menunggu perintahku untuk bangun tegurang? Wang Iajin heran. Bukankah aku ini bukan golongan kalian? Tetapi Lo Ociam Puei mencekal Leng Kiai itu, sehingga kami sama saja berhadapan dengan ketua golongan kami sendiri menyahuti Ting Xiao. Kembali Ang Wong jadi heran, dia mengawasi ke arah Leng Kiai itu sesaat, sedangkan Ting Xiao masih tidak berani bangun. Melihat itu Ang Wong Iajin tertawa. Bangunlah katanya kemudian. Barulah Ping Xiao berani bangun. Dan Ping Xiao mengeluarkan sebilah pisau. Pisau itu diangkat tinggi, sehingga membuat Ang Wong Iajin dan mulai kembali heran. Pisau itu ditaruh dekat tubun kepalanya. T.E. Kou telah berdoa, dan semoga mendapat pengampunan dari Pang Kou nanti kalau disidang. Dan setelah berkata begitu, dengan tak terduga Ping Xiao memotong jari telunjuk tangannya sampai putus. Darah merah sudah lantas mengalir keluar. Ang Wong Iajin dan mulai yang menyaksikan hal itu jadi heran berbareng kaget. Mengapa-mengapa kau melakukan hal itu bentak Ang Wong Iajin kaget. Orang itu tersenyum dengan muka meringis menahan perasaan sakit di tangannya. Tadi T.E. Kou telah melakukan kesalahan dan kesembronoan tidak menjelaskan bahwa ketua golongan sebentar lagi akan keluar secepatnya menyambut Pai Elo Ocian Pue, maka kalau sampai nanti disidang oleh Pang Kou, ketua umum, pasti T.E. Kou akan menerima hukuman mati. Dengan menghukum diri sendiri terlebih dahulu, maka ini dapat mengurangi dan miringankan hukuman yang akan dijatuhkan ke diri T.E. Kou mengandalkan belas kasihan Pang Kou. Ang Wong Iajin menggelengkan kepalanya melihat kedisiplinan pengemis ini. Begitu juga mulai, si bocah jadi heran dan kagum akan ketaatan pengemis ini terhadap Pang Kou dan partainya. Sedang mereka berdiam diri, tiba terdengar suara langkah kaki di dekat pintu. Tampak seorang pengemis bertubuh gemuk sedang bertindak dengan langkah yang cepat. Begitu melihat Ang Wong Iajin dia sudah lantas menjauhkan dirinya berlutut. A.C.H. Pai Elo Ocian Pue akhirnya kau mau juga datang kemari untuk menyelamatkan semua pengemis kecil yang membutuhkan perlindunganmu katanya dengan suara yang girang, sedangkan saking gembiranya, pengemis gemuk itu menitikan butir air mata. Ang Wong Iajin cepat menyingkir tidak mau menerima pemberian hormat itu. Dia mau menduga bahwa pengemis gemuk ini pasti ketua golongan partai pengemis. Bangun! Bangun! Jangan berlutut begitu kata Ang Wong Iajin dengan kiku. Harus kalian ketahui bahwa aku bukan si Pai. Tetapi belum lagi Ang Wong Iajin menyelesaikan perkataannya itu, pengemis gemuk tersebut telah menganggukkan kepalanya sampai keningnya mementur lantai dalam keadaan berlutut. Janganlah Pai Elo Ocian Pue menolak untuk menolong pihak K.Pang, karena kami benar membutuhkan pertolongan P.Elo Ocian Pue. Tanda seru. Kalau memang seumpamanya Pangklo kami tidak sedang mengurus sesuatu hal yang lebih penting dan menentukan mati hitpnya K.Pang, persoalan yang ini mungkin dapat diatasi oleh kami kata si pengemis gemuk itu. Ang Wong Iajin jadi tambah bingung lagi, dia sampai salah tingkah. Ini oh ini, aku-aku bukan orang si Pai yang kalian. Maksudkan itu kata Ang Wong Iajin dengan cepat. Tetapi si pengemis gemuk itu masih terus berlutut, sedangkan pengemis lainnya juga sudah berlutut. Jangan Pai Elo Ocian Pue menolak untuk menolong kami karena sekali saja Pai Elo Ocian Pue menolak berarti kami akan wancur. Semua Iapakah Pai Elo Ocian Pue tidak merasa kasihan kepada kami? Mengingat hubungan Pai Elo Ocian Pue dengan Pangklo kami beberapa waktu yang lalu, maka dengan memeranikan diri sekarang kami meminta pertolongan Elo Ocian Pue dan merepotkan inusi orang tua dan kembali ketua golongan pengemis itu menganggukan kepalanya berulang kali. Ang Wong Iajin jadi serba salah, Akhirnya dia melirik kepada Molly yang sedang memperhatikan dirinya. Hiatok Sin Kun ini atau Wang Wang Iajin jadi tersenyum kepada muridnya. Molly juga membalas senyum gurunya. Baiklah kata Ang Wong Iajin kemudian sambil menghela nafas dan menjatuhkan dirinya duduk di kursi. Coba ceritakan kesulitan apa yang sedang kalian hadapi, kalau memang aku bisa membantunya, tentu aku akan membantunya. Tetapi kalian harus mengetahui dulu, bahwa aku sebenarnya bukan orang Shipai yang kalian maksudkan itu. Tetapi para pengemis itu tidak mau memperdulikan perkataan Ang Wong Iajin, mereka duga orang tua ini segan mengakui dirinya secara terus terang. Mereka telah merasa girang dan gembira mendengar bahwa Ang Wong Iajin yang dianggap oleh mereka adalah Pai Elo Ocian Pue itu, sudah mau menolong dan membantu mereka. Maka dari itu, beramai-ramai pengemis tersebut telah bersorak. Ketua golongan dari si pengemis yang bertutuh gemuk itu telah bangkit. Tiba Ang Wong Iajin mengangsurkan Leng Kie, bendera kecil yang sejak tadi dipeganginya. Terimalah lagi benderamu ini kata Ang Wong Iajin. Aku menerimanya dari anak buahmu. Ketua golongan pengemis itu, yang bertubuh gemuk, telah mengangsurkan tangannya menerima bendera kecil tersebut. Dia menerimanya dengan hormat dan kedua tangannya terulur ke atas kepala. Nyata dia sangat menghormati Leng Kie, bendera kecil tersebut. Setelah menyerahkan bendera kecil itu, Ang Wong Iajin duduk kembali. Mulai duduk di samping gurunya. Sedangkan si gemuk, yang diduga oleh Ang Wong Iajin adalah ketua golongan pengemis itu telah duduk di hadapan Ang Wong Iajin. Pengemis lainnya telah keluar semuanya dari dalam kamar itu. Pintu ruangan juga telah ditutup. Pai Elo Ociampo Ete Ko Ooyang Kong telah 13 tahun memegang tampuk pimpinan sebagai ketua golongan pengemis di wilayah ini. Dan di bawah perintah pangkuk kami, selalu aku dapat bekerja dengan baik menuturkan ketua golongan dari pengemis yang bertubuh gemuk dan mengaku bernama Ooyang Kong. Tetapi, tidak terduga, setahun yang lalu di wilayah ini telah datang serombongan jago silat mentah dari partai-partai mana, yang telah mendirikan sebuah perkumpulan yang bernama Choa Tin Pei, Barisan Ular. Mereka ini sangat ganas sekali, jahat dan selalu turun tangan telengas kepada lawan mereka juga dengan cepat. Choa Tin Pei ini telah dapat mengembangkan sayap. Juga pengemis yang tidak kuat imannya sudah lantas masuk berpaling membuka ke partai itu hal ini membingungkan Te Eko, apalagi akhir ini pihak Choa Tin Pei selalu mencari gara ke pihak Kei Pang kami, selalu saja terjadi pertempuran antara pihak Kei Pang dengan pihak Choa Tin Pei. Mula Te Eko selalu melarang anggota Kei Pang untuk bentrok dengan pihak Choa Tin Pei, tetapi nyatanya semakin hari pihak Barisan Ular itu semakin kurang ajar, sehingga akhirnya Te Eko harus turun tangan juga. Te Eko telah menantang ketua dari Choa Tin Pei itu, untuk pabu di sebuah kelenteng tua. Bercerita sampai di sini, ketua golongan pengemis Aoyang Kong, berdiam sebentar menarik napas panjang. Ang Wong Iai Jin juga berdiam diri, dia hanya mendengarkan saja. Mo Lei sangat tertarik mendengar cerita dari Aoyang Kong, dan waktu ketua golongan pengemis ini berhenti sejenak, si bocah jadi tak sabar, dia bertanya jadi Aoyang Lopeh bertempur dengan pihak Barisan Ular? Aoyang Kong mengangguk membenarkan. Ya dia menyahuti. Kami mengadakan perjanjian akan pabu di kelenteng tua yang ada hari kota. Tetapi waktu hari pertandingan, ternyata pihak Choa Tin Pei membawa jago yang kosan sekali, sehingga Te Eko dirubuhkan. Dan malahan Te Eko telah diancam untuk membubarkan diri, dan diberi waktu satu bulan, kalau memang belum membubarkan diri, maka kami akan dihajar dan diubrak abrik serta akan dibunuh binasa. Dan kembali Aoyang Kong berhenti sejenak, tampak dia bergusar sekali. Lalu kau mau menuruti keinginan dari pihak Choa Tin Pei itu tegurang Wang Iai Jin dengan mendongkol sekali. Aoyang Kong menggelengkan kepalanya. Te Eko telah berunding dengan wakil Te Eko dan mereka menetapkan untuk mempertahankan mati hidupnya Cabang Kepang Betkota itu sampai akhir ajal menyahuti Aoyang Kong dengan bersemangat. Aoyang Kong kemudian berdiri, dia merogoh sakunya, mengeluarkan secari kertas. Coba Pai Elo Ociampu Elyat katanya sambil mengangsurkan surat itu kepada Ang Wang Iai Jin. Betapa kurang ajarnya pihak Choa Tin Pei, mereka telah mengirimkan surat ancaman seperti ini. Ang Wang Iai Jin menyambutinya. Dia membuka gulungan kertas itu. Ternyata itu memang surat ancaman, ancaman dari pihak Choa Tin Pei. HMMM mereka mengancam akan menghancurkan Kepang. Menggumam Ang Wang Iai Jin. Surat ancaman dari pihak Choa Tin Pei diserahkan kepada Mo Lei. Si bocah menyambuti, dia membuka gulungan kertas itu, dan dia membacanya. Untuk Kepang. Kalau memang di dalam waktu satu bulan Kepang kota ini tidak membubarkan diri untuk bergabung dengan pihak Choa Tin Pei atau juga untuk pergi meninggalkan kota ini, maka kami akan mengambil tindakan yang seperlunya. Harus diketahui bahwa ini bukan suatu ancaman, hanya suatu peringatan dan kalau memang tidak mau ditaati, maka pihak Choa Tin Pei tidak akan segan untuk mengambil tindakan keras guna menghancurkan orang yang mengaku dirinya sebagai anggota Kepang. Untuk selanjutnya tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa menancapkan kakinya di kota ini, kalau memang orang itu mengakui dirinya sebagai orang Kepang. Kalau memang pihak Kepang Pusat tidak puas dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak Choa Tin Pei, maka Pangko Kepang Pusat boleh berhubungan langsung dengan kami, pihak Choa Tin Pei. Dan sekali lagi kami tegaskan di sini, ketua golongan pengemis di kota ini harus segera mengambil langkah yang cepat untuk menggabungkan anggotanya kepada kami, pihak Choa Tin Pei. Tertanda Choa Tin Pei Setelah mulai mengembalikan kembali surat ancaman dari Choa Tin Pei itu kepada Aoyang Kong, maka Ang Wang Iajin bertanya sambil mengawasi orang si Ooyang itu lalu tindakan apa yang akan kau ambil untuk mengatasi orang Choa Tin Pei itu. Aoyang Kong terdiam sesaat, tetapi dengan tidak terduga dia menekuk lututnya berlutut di depan Ang Wang Iajin. Semua ini hanya mengandalkan bantuan Pai Eloo Chiam Poe, katanya, dan memang Tian Maha Pengasih dan Penyayang, dengan tak terduga. Beberapa hari yang lalu kami telah bertemu dengan seorang sahabat, yang mengatakan bahwa kalau memang ingin selamat dan tertolong keluar dari malapetaka yang sedang mengancam kepang kami ini, kami harus meminta bantuan Pai Eloo Chiam Poe yang katanya dalam beberapa hari akan datang ke kota ini. Mendengar keterangan Aoyang Kong, Ang Wang Iajin jadi heran sekali. Pada saat itu, Aoyang Kong telah melanjutkan perkataannya dan sahabat kami itu telah memetakan menerangkan muka dan kera berpakaian dari Pai Eloo Chiam Poe. Maka sejak hari itu T.E. Ko telah menyebar orangku untuk menyambut kedatangan Pai Eloo Chiam Poe dengan tidak sabar detik demi detik kami lewatkan dan berdoa agar Pai Eloo Chiam Poe cepat datang ke kota ini ternyata akhirnya doa kami itu terkabul. Ang Wang Iajin mengangguk-anggukan kepalanya, dia hanya tak habis berpikir, siapakah orangnya yang diakui oleh Aoyang Kong sebagai sahabat dari orang si Ooyang ini, dan mengapa orang itu malah memetakan kera berpakaian dan muka dari orang Pai Eloo Chiam Poe dan menyerupai dengan dirinya? Apakah ada orang di dunia ini yang bisa kebetulan bersamaan begitu tanda seru? Siapakah nama dari sahabat kau itu tanya Ang Wang Iajin kemudian. Aoyang Kong tetap masih dalam keadaan berlutut, dia belum berdiri. Dan waktu ditanya begitu oleh Ang Wang Iajin dia memanggut-manggutkan kepalanya berulang kali. Sebetulnya T.E. Ko benar harus menerima hukuman dari Pai Eloo Chiam Poe. Sahabat kami itu sebelum menerangkan perihal dari Eloo Chiam Poe telah mengatakan dan meminta kami berjanji, bahwa kami tidak akan menyebutkan sama dan gelarannya yang mulia sehingga maafkanlah Pai Eloo Chiam Poe, kami tidak bisa melanggar janji kami itu. Ang Wang Iajin jadi tambah heran lagi. Dia tidak tahu siapakah orang yang telah memberitahukan Aoyang Kong tentang dirinya. Apakah orang itu sedang guyon atau memang sedang memancing sesuatu hal yang akan membawa suatu akibat yang hebat sekali di dalam rimba persilatan. Dan hal itulah yang membuat Ang Wang Iajin biar bagaimana harus berlaku hati, dia takut nanti dirinya terpancetak di dalam suatu pergolakan yang akan melibatkan dirinya di dalam suatu kerusuhan di dalam rimba persilatan tersebut. Kalau memang dilihat persoalan antara Kek Pang dengan pihak dari perkumpulan yang menamakan dirinya sebagai Choa Tin Pei itu sangat ringan dan bukan suatu persoalan rumit, tetap hal yang ringan ini bisa menjadi suatu pangkal atau penyebab dan permulaan dari bergolaknya suatu peristiwa hebat di dalam dunia persilatan. Maka dari itu, setelah mengawasi Aoyang Kong sesaat lamanya, akhirnya Ang Wang Iajin berkata dengan suara yang agak perlahan. Persoalan Kek Pang dengan pihak Choa Tin Pei hanyalah merupakan suatu persoalan yang ringan, yang kalau ingin diselesaikan di dalam waktu satu atau dua hari bisa diselesaikan. Dan, ku kira, kau tidak perlu khawatir. Baiklah di sini ku terangkan dulu, bahwa aku sebetulnya bukan Pai Elo Ocian Pei A yang kalian maksudkan, tetapi disebabkan aku telah berada di sini dan telah mengetahui persoalannya, maka biarlah aku membantu pihakmu untuk beberapa hari lamanya. Aoyang Kong telah menekuk lututnya berlutut lagi dengan kepala mengangguk cepat, keningnya juga terdengar membentur lantai agak keras. Terima kasih atas kesudian Elo Ocian Pei A yang ingin membantu pihak kami, dan mengenai perkataan Elo Ocian Pei A yang mengatakan bahwa Elo Ocian Pei A bukanlah orang yang kami maksudkan, itu tidak menjadi persoalan. Dan, bolehkah T.E. Choa mengetahui siapakah si Elo Ocian Pei A yang harum dan nama Elo Ocian Pei A yang besar? Aoyang Kong masih membahasakan dirinya dengan sebutan T.E. Ko, yang berarti murid. Itulah suaru perkataan yang terlalu merendah, seharusnya cukup dia hanya membahasakan dirinya dengan sebutan Boan Pei A yang artinya aku dari tingkatan muda. Ang Wong Iai Jin menangguk-angguk. Ya aku ingin membantu dan mengulurkan tangan membantu pihak Kepang keluar dari kesulitannya karena aku memang telah mendengar bahwa perkumpulan pengemis Kepang ini selalu melakukan perbuatan baik dan amal. Maka dari itu, sebagai seorang pengembra di dalam rimba persilatan, yang memikul budi kebaikan, mau aku turun tangan untuk membantu pihak kalian. Kembali sekali lagi Aoyang Kong mengucapkan rasa terima kasihnya. Dan tentang si atau namaku, telah kulupakan beberapa puluh tahun yang lalu, aku memang berasal dari Persia, tetapi besar dan menetap lama di daratan Tionggoan ini orang biasa memanggil diriku dengan sebutan Ang Wong Le Jin atau Hiatok Sin Kun, kau juga boleh memanggilku dengan sebutan itu kata Ang Wong Iai Jin lagi. Aoyang Kong mengiakan. Ketua golongan dari perkumpulan Kepang ini kemudian bangkit berdiri, dia menuju ke pintu. Dia menetpuk tangannya dua kal dan tampak mendatangi dengan cepat dua orang pengemis yang menggemblok dua karung di punggungnya. Siapkan makanan lagi perintah Aoyang Kong dengan suara yang keras. Dan juga siapkan kamar untuk Ang Wong Lo Ociampuae. Yang bersih dan luas. Kedua orang pengemis itu mengiakan, kemudian mereka berlalu dengan cepat. Aoyang Kong kemudian kembali ke tempat duduknya, dia menemani Aoyang Le Jin bercakap. Banyak yang diceritakan oleh orang si Ooyang ini, yang menjadi ketua golongan dari partai pengemis di kota dan ia juga banyak menceritakan mengenai pangko mereka. Menurut Aoyang Kong, pangko keipang, yang bernama Bun Litat, pada setahun yang lalu pernah datang di kota ini, dalam peninjauannya kepada cabang partai pengemis dari berbagai kota. Dan, selama di situ, pangko keipang itu telah memberitahukan bagaimana Kero memperbaiki perkumpulan pengemis tersebut sehingga perkumpulan pengemis di kota ini mengalami banyak kemajuan. Maka dari itu, setelah mengalami kemajuan yang pesat tersebut, timbulah kericuhan dengan munculnya pihak Coatin Pei. Aoyang Kong telah memberikan laporan kepada pihak keipang pusat, tetapi mendapat balasan bahwa pangko keipang tengah sibuk menghadapi suatu persoalan yang hebat, yang mungkin bisa menyebabkan mati hidupnya perkumpulan itu. Disebabkan hal itulah maka pihak keipang cabang ini tidak memperoleh bantuan sedikitpun dari keipang pusat, dan disebabkan itu pula maka kekuatan keipang daerah ini tidak sekuat semula, yang selalu memperoleh dukungan dari pusat. Menghadapi pihak Coatinai, perkumpulan yang kuat dan banyak jagonya yang kosan dan berkepandaian tinggi, pihak keipang daerah yang dipimpin sebagai ketua golongan itu Aoyang Kong, jadi kewalahan juga. Ang Wong Iajin menganggukkan kepalanya selama mendengarkan cerita dari ketua partai pengemis tersebut. Jadi tak ada seorang anggota keipang pusat yang diutus untuk membantu kemaritanya Ang Wong Iajin di saat Aoyang Kong selesai dengan ceritanya. Aoyang Kong mengangguk membenarkan. Kalau begitu mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam perkumpulan keipang, maksudku di markas pusat kata Ang Wong Iajin. Mungkin juga Bavitu menyahuti Aoyang Kong. Karena T.E.K.O. telah tiga kali mengirimkan utusan lagi ke sana, untuk meminta bantuan dari pusat, tetapi selalu saja orang pusat yang menerima utusan T.E.K.O. itu mengemukakan berbagai alasan dan malah mereka hanya menjanjikan kami untuk mengirim bala bantuan beberapa orang jago. Keipang pusat kemari untuk menghadapi pihak Coatinpei. Namun nyatanya jago Keipang pusat yang dijanjikan itu tidak kunjung datang juga. Ang Wong Iajin mengerutkan alisnya. Inilah aneh sekali kata orang Persia tersebut. Tentu di dalam markas Keipang pusat telah terjadi sesuatu yang benar melumpuhkan anggota Keipang pusat yang menyebabkan mereka tidak bisa mengirimkan orangnya kemari untuk memberikan bantuannya. Mungkin juga begitu menyahuti Aoyang Kong. Dan sejak T.E.K.O. mengirimkan utusan yang ketiga kalinya itu, maka T.E.K.O. tidak mengirimkan laporan lagi, karena T.E.K.O. pikir percuma saja, biarpun T.E.K.O. mengirimkan terus orang T.E.K.O. untuk memberikan laporan, toh tetap saja tidak ada bala bantuan dari sana. Maka dari itu, T.E.K.O. pikir lebih baik memikirkan jalan yang baik guna menghadapi pihak Coatinpei. Ya kata Ang Wang Iajin sambil menghela nafas. Memang berat juga tugasmu. Biar bagaimana kau harus berusaha mempertahankan Keipang daerah di bawah pimpinamdu ini, maka mau tak mau, mati hidup kau barus mempertahankan perkumpulanmu ini. Maka dari itu, T.E.K.O. bersyukur Elo Ociapwe bersedia untuk membantu pihak kami kata Aoyang Kong cepat. Selama Aoyang Kong dan Ang Wang bercakap, maka Mo'leh lebih banyak berdiam diri saja, dia hanya mendengarkan percakapan antara gurunya dengan ketua golongan dari partai pengemis di kota tersebut. Dan selama berdiam Mo'leh juga telah berpikir, bahwa di dalam berkelana di dalam rimba persilatan, tentu banyak sekali persoalan yang rumit, yang harus dihadapi dengan penuh keberanian dan hati yang tabah. Tiba Ang Wang Lejin menoleh kepada muridnya yang tunggal ini. Mo'leh apakah kau ingin beristirahat dulu tegur sang guru? Ini, Mo'leh mengangguk. Ya suhuku kira lebih baik kita pelihara tenaga dulu untuk nanti menghadapi orang coatinpe kata si bocah. Ya menyahuti Ang Wang Lejin. Mendengar percakapan antara guru dan murid ini, Aoyang Kong telah berdiri dari duduknya, dia cepat menjura. T.E. Ko persilahkan L.O.C.E.M.P.U.I.E. dan Siau Hiap untuk beristirahat. Tanda seru. Kamar untuk L.O.C.E.M.P.U.I.E. dan Siau Hiap telah disiapkan katanya. Ang Wang Lejin hanya mengangguk, dia berdiri dari duduknya. Dengan diantar oleh Aoyang Kong, mereka menuju ke kamar yang memang telah disiapkan untuk mereka. Kamar itu ternyata sebuah kamar yang besar di belakang kuil yang menjadi markas dari perkumpulan pengemis ini, juga diperlengkapi dengan perabotannya yang serba mahal. Meja dan kursinya terbuat seluruhnya dari kayu jendana. Mudahan L.O.C.E.M.P.U.E. dan Siau Hiap gembira dan betah berdiam di kamar yang buruk ini. Tanda seru kata Aoyang Kong sambil tertawa. Ini benar merupakan sebuah kamar istana Tanda Seru kata Ang Wang Lejin dengan cepat. Malah biasanya kami tidur di hutan atau di emperan rumah Tanda Seru. Aoyang Kong cepat mengeluarkan kata merendah untuk menyanjung Ang Wang Lejin dan Molei, si bocah yang menjadi murid dari Hiatok Sin Kun tersebut. Setelah bercakap beberapa patah, Aoyang Kong meninggalkan kamar itu. Ang Wang Lejin mengunci pintu kamar itu. Dia menoleh kepada Molei yang sejak tadi mengawasi gurunya. Molei kata Hiatok Siakun dengan suara yang perlahan. Kuliat di belakang dari peristiwa dan hal yang sedang dihadapi oleh pihak Kebang daerah kota ini tentu ada udang di baik batu. Bagaimana menurut pandanganmu Molei mengangguk? Ya sejak tadi T.E.K.O. memperhatikan, dan orang S.E.O. yang itu terlalu menyanjung suhu. Malah menurut pandangan T.E.K.O., orang S.E.O. yang itu tentu masih menyimpan suatu rahasia. Tanda Seru. Ang Wang Lejin mengangguk cepat. Benar kata Sang Guru. Ternyata pandangan matamu tajam. Tetapi karena kita memang telah terlibat, biarlah kita terlibat oleh peristiwa ini aku ingin melihat sampai di akhirnya, apa maksud dan keinginan dari pihak Kebang ini. Aku juga ingin mengetahui, sebetulnya ada persoalan apa yang melingkupi orang Kebang ini, sebab menurut pandanganku kalau hanya persoalan Kebang bentrok dengan pihak Coatin Pei, itu hanyalah suatu persoalan biasa saja dan tentu akan ada persoalan yang lebih besar serta rumit di belakang persoalan ini. Mulai menangguk membenarkan. Dan sebetulnya kalau memang aku ingin mengelakkan diri tidak tersangkut di dalam persoalan Kebang dengan Coatin Pei, sebetulnya aku bisa tetapi sengaja aku telah menyanggupi untuk membantu pihak Kebang, karena ingin agar kau bisa melihat keramaian guna menambah pengalamanmu. Lagi pula, nanti kalau terjadi suatu pertempuran di antara kedaap pihak perkumpulan ini, kau boleh juga main sebentar, bertempur dengan anak buah pihak Coatin Pei, untuk mencoba sampai di mana pelajaran yang kuwariskan kepadamu itu telah kau kuasai. Mulai tertawa gemhira. Tentu Tei E. Kou akan menyaksikan suatu keramaian yang jarang sekali terjadi kata si bocah. Ia menyahuti Ang Wang Iajin dengan cepat, dan Sekarang pergilankau tidur untuk memelihara semangatmu kalau besok kita membereskan persoalan Coatin Pei ini. Mulai menuruti perintah purunya, dia menuju ke pembaringan yang ada di situ. Dalam waktu yang sangat singkat sekali si bocah sudah tertidur pulas. Melihat Ang Wang Iajin tersenyum. Dia sangat menyayangi murid tunggalnya ini. Sejak dia mengambil Mo Lei sebagai muridnya, maka perangainya yang suka mencampuri urusan orang dan sering berlaku telengas jadi berubah hampir keseluruhannya. Ang Wang Iajin jadi seorang yang belas asih dan sering berlaku belas kasihan kepada lawannya. Tidak seperti beberapa saat yang belum dia menerima Mo Lei sebagai muridnya, dia selalu tidak akan memberi ampun kepada lawannya. Kalau tidak terhajar mampus, tentu akan binasa oleh racun tangannya yang sangat berbisa. Itulah sebabnya dia sampai bisa diberi gelaran Hiatok Sin Kun, si kepalan darah beracun. Ang Wang Iajin setelah mengawasi muridnya sesaat lamanya, dia menuju ke pembaringan yang satunya. Orang Persia ini, yang mempunyai kepandayan tinggi dan kosan sekali, duduk bersemedi di pembaringan itu. Keadaan suasana malam di sekitar Kainic itu sangat sepi sekali, hanya sekali-sekali terdengar suara langkah kaki dari pengemis yang sedang melakukan penjagaan malam. 8. SEDANG Ang Wang Iajin bersemedi begitu, di antara keheningan suasana di dalam kamarnya, tiba pendengarannya yang tajam luar biasa mendengar suara langkah kaki yang ringan di atas genting kamarnya. Ang Wang Iajin jadi mengerutkan alisnya. Tetapi biarpun Ang Wang Iajin telah mendengar suara langkah kaki di atas genting kamarnya yang mencurigakan itu, tubuh jago Persia ini tidak bergerak sedikitpun dia masih tetap dalam keadaan bersemedi. Hanya, pendengarannya semakin dipertajam, dan dia dapat menduga dari suara langkah kaki itu, bahwa orang yang mengunjunginya sebagai tamu tak diundang itu, mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Langkah kaki di atas genting kamarnya itu hampir menyerupai jatuhnya sehelai daun, perlahan sekali. Tetapi sebagai seorang jago yang kosan dan lihai sekali, Ang Wang Iajin telah menyadari akan kehadiran tamu tak diundang itu di atas kamarnya. Ang Wang Iajin melirik ke arah meja, dilihatnya ada beberapa pasang sumpit yang sengaja tadonya disediakan oleh Hao Yang Kong. Bila suatu saat Ang Wang Iajin dan muridnya ini mau makan, tinggal memesan pada pengemis yang menjadi anak buah orang si O yang itu, yang selalu berdiri di dekat pintu kamar. Perlahan-lahan Ang Wang Iajin mengulurkan tangannya mengambil dua batang sumpit. Sumpit T.I.U. ditimangnya perlahan, sedangkan mati Ang Wang Iajin yang tajam sekali telah melirik ke arah jendela, dilihatnya bayangan pohon di luar jenkelala itu bergoyang, menandakan bahwa di dekat pohon di bawah jendela ada orang yang sedang bersembunyi, sebab kalau memang pohon itu terkena tiupan angin, tentu goyangnya tidak begitu. Ang Wang Iajin tetap tidak bergerak dari pembaringan itu, juga dia masih tetap duduk dengan kera bersemedinya itu. Malah jago persia tersebut sengaja memperdengarkan suara dengkur, agar orang yang menyatroninya itu menduga bahwa dia sedang nyenyak. Dan benar saja, Ang Wang Iajin melihat dua sosok bayangan di kertas jendela. Maka dari itu, dengan tenang hiatok Sin Kun bersiap-siap dengan sumpitnya itu. Waktu dia melihat kedua kepala dari sosok bayangan tersebut menundukan kepalanya mendekati kertas jendela, mungkin maksudnya ingin membuat lubang di kertas jendela itu guna mengintip ke dalam. Ang Wang Iajin telah mengayunkan kedua batang sumpit itu ke arah jendela. Kedua sumpit yang kecil itu meluncur lurus sekali ke arah jendela dan menembus keluar melalui kertas jendela. Terdengar seruan tertahan di luar kamar, disusul oleh suara tak, tak dua kali, maka keadaan di sekitar itu sunyi kembali. Sedangkan Ang Wang Iajin dengan membarengi sumpit yang disambitkannya itu, telah melompat ke dekat jendela, dia bermaksud untuk menerobos keluar. Namun, belum lagi tubuhnya itu dapat mendekati jendela, tiba dari luar tampak menerobos menyambar ke arahnya sebatang piau, pisau rahasia. Ang Wang Iajin liahai sekali, maka mana bisa dia diselomoti begitu. Dengan sebat dan gesit, sedangkan tubuhnya tetap terapung di udara. Dia telah menggunakan ujung jubahnya mengebut ke samping. Maka dari itu, piau yang menyambar dari luar dengan tenaga sambitan yang keras, telah terpukul ke samping, menancap ke penglarian kamar dengan keras. Ang Wang Iajin masih terus meluncur ke arah jendela, dan dengan berani dia telah menerobos keluar dari jendela itu. Berak jendela tersebut dipukul pecah oleh Ang Wang Iajin, sedangkan tubuhnya telah menerjang keluar. Begitu Ang Wang Iajin kakinya di luar, dia tidak melihat seorang manusia pun di sekitar tempat itu. Hanya di atas tanah dia melihat patahan dari kedua sumpit yang tadi dilontarkannya. Ang Wang Iajin tertawa dingin, dia menjejakan kakinya dengan cepat. Tubuhnya dengan ringan mencelat ke atas genting kamarnya. Dari tempat yang tinggi itu, dia mengawasi sekitar tempat tersebut. Di kejauhan, di dekat tembok luar dari kuil yang dijadikan markas partai pengemis cabang kota ini, tampak dua sosok tubuh yang sedang berlari keluar dengan gesit sekali. Juga di kejauhan tampak beberapa orang pengemis sedang melakukan penjagaan. Rupanya pengemis itu yang sedang berjaga-jaga dari musuh tidak mengetahui tentang datangnya kedua tamu tak diundang tersebut. Dengan gesit Tang Wang Iajin mengejutkan tubuhnya, dia melompati beberapa genting kuil itu, dan dia mengejar kedua bayangan yang sedang menuju keluar itu dengan mengerahkan ginkangnya, ilmu enteng tubuhnya. Harus diketahui, ginkang Ang Wang Iajin telah sempurna benar, maka dengan cepat dia telah dapat mengejar mendekat ke arah kedua sosok bayangan itu. Kejar-mengejar antara Ang Wang Iajin dengan kedua sosok tubuh yang mencurigakan itu terjadi sampai di luar kuil yang menjadi markas dari perkumpulan kepang. Kedua sosok bayangan yang berpakaian serbah hitam rupanya mengetahui bahwa diri mereka sedang dikejar orang, maka mereka semakin mempercepatkan lari mereka. Ang Wang Iajin mana mau melepaskan kedua orang itu, dengan mengerahkan seluruh ginkangnya dia mengejar kedua orang itu yang baru saja menjadi tamu tak diundang olehnya. Kedua sosok bayangan itu dan Ang Wang Iajin jadi menyerupai bayangan belaka yang berkelebat di atas genting rumah penduduk. Tetapi jarak antara Ang Wang Iajin dengan kedua orang yang dikejarnya itu jadi semakin dekat juga. Rupanya kedua sosok bayangan hitam itu yang sedang berusaha melarikan diri dari kejaran Ang Wang menjadi gugup. Mereka semakin mempercepatkan lari mereka, tetapi dasarnya memang kepandayan Ang Wang Iajin lebih tinggi dari mereka maka jarak mereka jadi semakin dekat. Suatu kali, kedua orang buruan Ang Wang Iajin itu menyelingap ke dalam sebuah lorong yang gelap, rupanya mereka benar mau berusaha menghindarkan diri dari kejaran Ang Wang Iajin. Tetapi Ang Wang Iajin tidak mau melepaskan kedua orang buruannya itu, dengan berani dia menerobos ke dalam lorong gelap itu. Kedua orang yang dikejar oleh Ang Wang Iajin jadi gugup sekali. Mereka semakin mengerahkan ginkang mereka, dan kedua orang ini lari bagaikan terbang saja. Biasanya, di dalam rimba persilatan terdapat suatu pantangan, kalau memang musuh yang kita kejar itu masuk ke tempat gelap atau masuk ke dalam rimba, maka kita tidak boleh mengejarnya, karena kalau memang kita lengah sedikit, akan mudah dibokong oleh lawan. Tetapi rupanya Ang Wang Iajin tidak memperdulikan segala pantangan itu. Dia mempercajai dirinya sendiri yang mempunyai kepandayan tinggi, maka tidak perlu takut menerobos ke tempat gelap dan melakukan pengejaran terus. Jarak antara dua orang yang dikejarnya dengan Ang Wang Iajin hanya terpisah lagi beberapa tombak saja. Hei sahabat bentak Ang Wang dengan bengis. Mari kita bicara dulu. Mengapa kalian melarikan diri seperti seorang Bu Beng Xiaocut? Bu Beng Xiaocut berarti penjahat kecil tak bernama. Tetapi kedua bayangan yang memakai pakaian serbah hitam itu tidak mau memperdulikan bentakan Ang Wang Iajin, mereka tetap melarikan diri dengan cepat. Ang Wang Iajin jadi tambah mendongkol, dia mengejar terus. HMMM apakah kalian pikir bisa meloloskan diri dari Hiatok? Sin pun tanda seru mengumam Ang Wang Iajin dengan mendongkol sekali, karena dia menganggap bahwa kedua orang berpakaian serbah hitam itu mau mempermainkan dirinya. Mereka kejar-mengejar sampai di luar kota. Dan kedua bayangan itu menuju ke muka sebuah hutan. Ang Wang Iajin jadi tambah mengerahkan tenaga larinya, sebab kalau memang kedua orang itu bisa masuk ke dalam hutan itu, tentu tidak akan kehilangan jejak buruannya. Waktu dekat dengan muka hutan, Ang Wang Iajin mengeluarkan siulan yang panjang, dia menjejakan kakinya sekuat tenaganya, sehingga tubuhnya melambung, dan dengan cepat dia berpoksai di udara. Kedua orang buruan Ang Wang Iajin terkejut waktu mereka merasakan di atas kepalanya mereka itu menyambar angin dingin. Mereka duga bahwa diri mereka itu diserang oleh Ang Wang Iajin menggunakan senjata rahasia, mereka mengibaskan tangan mereka secara berbareng ke belakang. Tetapi disebabkan mereka mengibaskan tangan mereka ke belakang begitu, maka mereka jadi menahan lari mereka untuk beberapa detik. Dan kesempatan beberapa detik itu telah menguntungkan bagi Ang Wang Iajin. Ternyata angin dingin yang menyambar di atas kedua orang itu adalah tubuh Ang Wang Iajin yang melewati mereka dengan cepat, dan waktu kedua orang berpakaian hitam itu mau melarikan diri lagi, tahu di hadapan mereka telah berdiri dan menghadang pengejar mereka, yaitu Hiatok Sin Kun. Kedua orang berpakaian serbah hitam ini sampai mengeluarkan seruan tertahan, mungkin mereka terkejut sekali, dan malah sampai melompat mundur setengah tombak. Ang Wang Iajin mendengus mengejek. HMMM kalian tidak akan dapat meloloskan diri dari tangan Ang Wang Iajin bentaknya dengan suara yang bengis. Dalam jarak yang begitu dekat, Ang Wang Iajin dapat melihat dengan tegas bahwa kedua orang itu selain berpakaian serbah hitam, mereka juga menggunakan topeng hitam pula. Hanya Metsu kedua orang itu yang mencilak-cilak tajam, memain tak hentinya. Rupanya mereka ingin mencuri ketika untuk melarikan diri lagi. Karena sudah kepergok begitu, kedua ordeng buruan Ang Wang Iajin sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Dan mereka berdiri dengan Metsu mencilak memain bengis menatap Ang Wang Iajin. Mau apa kau mi ngejar kami tak hentinya bentak salah seorang di antara kedua orang itu dengan suara yang parau, tetapi bengis. Ang Wang Iajin tertawa dingin. HMMM kau masih pura bertanya begitu, heh bentak Ang Wang Iajin dengan suara tak kalah bengisnya. Apakah kau kira menyatroni Ang Wang Iajin semudah apa yang kalian kirakan? Tanda tanya satu HMMM, HMMM, jangan harap sahabat. Untuk datang memang mudah, tetapi untuk pergi begitu saja hektometer, jangan harap semudah kalian datang. Metsu kedua orang itu memain mencilak lagi, rupanya mereka agak bimbang. Kedua orang ini telah-telah melihat bagaimana Carol mengejar dari Ang Wang Iajin, dan mereka telah dapat menduga sampai di mana kepandayan Ang Wang Iajin. Maka dari itu mereka agak jari untuk bertempur dengan orang Persia yang kosan ini. Lalu apa kau inginkan dari kami tegur salah seorang di antara kedua orang yang menjadi buruan Ang Wang Iajin ini? Ang Wang Iajin atau Hiatok Sin kun jadi tertawa-tawar. Kalian masih menanyakan apa yang kuinginkan tanyanya dengan dingin? Huu, apakah perlu ku jelaskan? Dan apa pula yang kau kehendak, menyatroni kamarku? Metsu kedua orang itu kembali memain tak hentinya, kedua biji mati mereka itu tak tampak melalui dua lubang di topeng mereka masing. Tetapi-tetapi kami kata salah seorang di antara mereka. Agak tergugup. Kembali Ang Wang Iajin mendengus dengan suara yang mengejek. HMMM alasan apa yang ingin kau kemukakan. Sekarang yang penting aku akan membekuk untuk diserahkan kepada Aoyang Kong, ketua Kaipang di kota ini kata Ang Wang Iajin dengan suara yang tawar. Walaupun wajah kedua orang itu tertutup rapat oleh topeng mereka, namun Ang Hiang Iajin mengetahui bahwa wajah mereka agak berubah. Siapa kau? Mengapa kau ingin mencampuri urusan kami bentak salah seorang di antara mereka lagi setelah berselang sesaat lamanya? HMMM telah kukatakan bahwa kalian tidak akan begitu mudah meloloskan dari-dari tangan Ang Wang Iajin kata Hiatok Sin Kun dengan suara yang tawar. Nada suaranya tidak memandang sebelah matuk kepada kedua orang itu. Terdengar salah seorang di antara kedua orang itu mendengus gusar. Ang Wang Iajin tanyanya. Hu? Hu? Belum pernah aku mendengar. Nama sejelek itu. Ang Wang Iajin jadi tambah mendongkol mendengar perkataan orang tersebut. Berulang kali dia sampai mendengus memperdengarkan suara tertawa dinginnya. HMMM kalian tikus kecil yang tidak tahu mampus kata Ang Wang Iajin dengan suara yang gusar. Kalau memang hari ini kalian bisa meloloskan diri dari kematian di tangan Hiatok Sin Kun, kalian benar mempunyai rejeki yang besar. Mendengar perkataan Ang Wang Iajin yang terakhir, tiba kedua orang itu mengeluarkan suara seruan tertahan, rupanya mereka terkejut. Malah mereka sampai mundur dua langkah ke belakang dengan kaki agak gemetar. Kau-kau Hiat Sin Kun tanya mereka hampir berbareng. Gemetar sekali suara kedua orang ini waktu mereka bertanya begitu. Mungkin mereka telah teringat atau juga mengetahui siapa sebetulnya Ang Wang Iajin yang dihadapan mereka ini. Mereka juga tergempur semangat mereka yang menyebabkan kedua orang ini jadi kedar sekali menghadapi Ang Wang Iajin sebab dia telah mendengar nama besar Hiatok Sin Kun yang besar, yang terkenal akan ketelegasannya setiap menghadapi lawannya. Hiatok Sin Kun, si orang Persia ini mengangguk dengan tawar. Maka dari itu, sebelum kalian menerima kematian kalian, bukalah. Kedua topengmu, agar kalian binasa dengan puas banta Ang Wang Iajin kemudian. Kedua orang itu berdiri terpaku, rupanya mereka jadi ketakutan sekali. Ini-ini kata mereka dengan tergugu. Melihat orang jadi begitu pengecut, Ang Wang Iajin jadi tambah mendongkol. HMM kalian ternyata hanya dua ekor tikus kecil yang bernyali kecil kata Ang Wang Iajin mengejek lagi dengan suara yang tawar. Rupanya kedua orang itu jadi malu sekali, dan dari perasaan malu, mereka juga jadi gusar. HMM, ternyata kau Hiatok Sin Kun yang terkenal akan kekejaman dan kabengisan setiap menurunkan tangan jahat kepada lawanmu kata salah seorang di antara kedua orang itu setelah dapat menenangkan gonjangan hati mereka. Tetapi kau jangan sangka bahwa kami akan jari pada nama busukmu itu. HMM, kami akan adu jiwa dengan kau, untuk menentukan apakah kau memang benar mempunyai nama besar atau hanya nama kosong pepesan hampa belaka? Mendengar perkataan orang itu, Ang Wang Iajin jadi tertawa gelak saking murkanya. Tubuh Ang Wang Iajin jadi tergoncang waktu dia tertawa bergelak begitu. Bagus-bagus. Rupanya kalian berani juga untuk menghadapi kematian kalian katanya. Nah kau terimalah kematian kalian. Dan setelah membentak begitu, Ang Wang Iajin menjejakan kakinya, tubuhnya mencelak dengan cepat melompat menerjang ke arah kedua orang itu. Sambil menerjang dan menubruk kedua orang tersebut, juga Ang Wang Iajin telah mengulurkan kedua tangannya di angin cer kedua pundak dari kedua orang ini. Tetapi kedua orang tertopeng tersebut juga tidak berani menayal. Mereka bergerak dengan cepat. Belum lagi serangan dari Ang Wang Iajin tiba, mereka telah cepat menggeser kedudukan kaki mereka untuk menyingkir ke samping. Pada saat itu tubuh Ang Wang Iajin masih melambung di atas udara, ketika dia melihat kedua serangannya tidak mengenai sasarannya dan kedua orang itu berhasil mengelakannya, maka tanpa menunggu turunnya sang tubuh, Ang Wang Iajin telah mementangkan kedua tangannya, sehingga dengan begitu kedua tangan Ang Wang Iajin telah menyerang lagi mengincer dada dari kedua lawannya. Kedua orang yang memakai topeng muka itu jadi terkejut sekali, mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dan dengan cepat mereka membuang diri ke belakang, bergulingan ke tanah untuk menghindarkan serangan dari Ang Wang Iajin. Harus diketahui, bahwa tadi Ang Wang Iajin selalu menyerang dengan serangan yang mematikan, dia tak mengenal kasihan lagi kepada kedua orang ini. Maka dari itu, serangannya selain telengas juga mi, mematikan. Tubuh Ang Wang Iajin telah meluncur turun ke tanah, tetapi begitu kedua kakinya dapat menyentuh tanah, dia telah menjejakan lagi kakinya, sehingga dengan cepat tubuhnya melesat melambung ke atas lagi. Waktu tubuhnya sedang melayang ke arah kedua lawannya, kedua tangannya telah terulurkan lagi akan menghajar batok kepala dari kedua lawannya. Kedua orang yang memakai topeng hitam itu sedang merangkak bangun. Mereka jadi terkejut dan gugup sekali waktu tahu melihat Ang Wang Iajin telah melancarkan serangan yang mematikan pula. Kedua orang ini sampai mengeluarkan suara keluhan, karena mereka mengetahui, kalau saja batok kepala mereka sampai kena dihajar oleh tangan Ang Wang Iajin, yang mereka kenal sebagai hiatok sin kun, kepalan sakti darah beracun itu, pasti akan remuk hancur tak akan ada ampunya lagi. Jiwa mereka pasti akan melayang ke dunia akhirat menghadapi si raja akhirat, yaitu Giam Loong. Maka dari itu, dengan cepat dan sekuat tenaga mereka, kedua orang yang memakai topeng pada wajah mereka itu, telah bergulingan di tanah, mereka bergerak begitu untuk menyelamatkan selembar jiwa mereka. Sedangkan Ang Wang Iajin telah meluncur di tanah kembali, dia berdiri tegap. Melihat kedua lawannya selalu dapat mengelakkan serangannya, maka hiatok sin kun ini mendengus berulang kali mengeluarkan suara ejakan. HMM ternyata kalian mempunyai kepandayan juga kata Ang Wang Iajin. Ya, kepandayan seekor tikus, yang selalu main sembunyi dan main elak belaka tanda seru. Kedua orang yang memakai topeng pada wajah mereka itu telah merangkak perlahan-lahan untuk bangun berdiri. Hati mereka tergoncang keras sekali. Juga keringat dingin telah membanjiri tubuh serta wajah mereka. Dengan Matthew mencilak memain ketakutan, kedua orang itu memandang ke arah hiatok sin kun, mereka takut si jago persiat tersebut membarengi lagi dengan serangannya yang mematikan. Waktu mereka melihat hiatok sin kun tidak meneruskan serangan jah, mereka jadi bisa menarik napas lega. Mungkin kalau topeng mereka dibuka, Ang Wang Iajin bisa melihat bahwa wajah kedua orang itu sangat pucat pias seperti juga mayat. Tadi kedua orang itu seperti juga baru lolos dari lubang jarum kematian, dan itulah yang telah menyebabkan semangat mereka jadi semakin tergempur dan mereka semakin ceri untuk menghadapi hiatok sin kun yang sedang berdiri di hadapan mereka ini. Sedangkan hiatok sin kun memang tidak melancarkan serangannya lagi, dia hanya berdiri mengawasi kedua orang itu dengan pancaran Matthew yang berkilat tajam dan sangat bengis sekali. Apakah kalian masih tidak mau membuka topeng kalian bentang Wang Iajin dengan suara yang bengis? Apakah aku harus membunuh kalian dulu dan baru membuka kedua topeng itu dengan menggunakan kedua tanganku? Kedua orang itu masih berdiri dengan gugup, tetapi perlahan-lahan salah seorang di antara mereka dapat menguasai goncangan hatinjal lebih cepat. Cepat dia merangkapkan kedua tangannya, dia menjura dalam ke arah Ang Wang Iajin, memberi hormat kepada jago Persia ini. Kami benar tidak mempunyai metuk katanya dengan suara tidak selantang tadi. Walaupun kami mempunyai mata, tetapi sama saja dengan tidak mempunyai biji mata. Kami tidak mengetahui bahwa sedang berhadapan dengan hiatok sin kun elo ociampoe maka dari itu, kami telah berani berlaku kurang ajar maafkan. Maafkan. Kami sebetulnya biarpun mempunyai kepala sepuluh dan nyawa seratus, tidak akan kami berani membentur hiatok esa akun elo ociampoe. Tadi kami kebetulan menerima perintah dari ketua kami untuk menyelidiki markas keipang itu, maka dengan tidak sengaja kami telah mengintip di kamar elo ociampoe. Eh dengan ini kami maka meminta maaf sebesarnya dan berulang kali orang itu menjura memberi hormat. Sedangkan kawannya yang seorang ketika melihat temannya menjura memberi hormat kepada hiatok sin kun, dia juga jadi ikutan memberi hormat dengan jalan menjura dalam kearah Ang Wang Iajin. Melihat perubahan sikap kedua orang itu, Ang Wang Iajin jadi ketawa dingin. Hu! Hu! Kalian ini benar seperti tikus air kata Ang Wang Iajin dengan suara yang dingin. Nyata sekali sifat kalian sangat rendah, setelah kalian mengetahui kematian akan menjemput jiwa kalian, maka kalian sekarang berusaha menjelat diriku untuk meloloskan diri dari kematian itu tanda seru. Kedua orang itu tidak memperdulikan ejekan dari Ang Wang Iajin, mereka tetap menjura dengan hormat sekali. Kami memang bersalah elo ociampoe dan dengan jalan ini, mengingat kita sama orang kang ou, yang mencari sesuap nasi dengan mengandalkan padang, maka kami minta elo ociampoe mau menghabiskan urusan ini sampai di sini saja. Kami minta maaf sebesarnya tanda seru. Ang Wang Iajin kembali tertawa dingin kembali. Hu, apakah kalian menganggap begitu mudah untuk menghabiskan persoalan begini saja bentak Ang Wang Iajin atau Hiatok Sin Kun itu dengan suara yang dingin dan sangat tawar sekali? Kedua orang yang memakai topeng di mukanya jadi terpaku sesaat, dari pancaran matanya yang tampak di kedua lubang topeng mereka itu, nyata sekali mereka jadi gugup bukan main. Juga di samping perasaan gugup itu tampak terpancar perasaan takut kepada Ang Wang Iajin, si jago persia yang sedang berdiri tegak di hadapan mereka. Elo ociampoe tadi tadi kami memang bersalah, kami memang seharusnya dihukum oleh lo ociampoe, kata salah seorang di antara mereka dengan suara yang agak tergetar, dan kalau memang hari ini elo ociampoe mau menghabiskan persoalan sampai di sini saja, maka nanti kami tentu akan membalas budi kebaikan elo ociampoe. Kami akan mengunjungi elo ociampoe secara baik. Tanda seru. Mendengar perkataan orang ini, Ang Buang jadi tertawa-tawar. HMM sudah kukatakan bahwa hari ini biar bagaimana kalian harus mampus di tanganku bentak hiatok sin kun dengan suara yang bengis, dan kalian akan mampus dengan menderita sekali kalian akan binasa dengan racunku. Dan setelah membentak begitu, wajah Ang Buang Iajin jadi berubah bengis sekali, juga matanya memancarkan cahaya pembunuhan. Kedua orang bertopeng itu jadi gugut dan ketakutan sekali. Mereka telah mendengar nama besar dari hiatok sin kun, dan juga mereka telah mendengar ketelengasan dari si kepalan beracun ini, yang selalu akan menurunkan tangan telengas dan tidak mengenal rasa kasihan kepada lawannya. Siapa saja yang berhadapan dengan hiatok sin kun pasti akan menemui ajalnya. Maka dari itu, kedua orang tersebut jadi ketakutan sekali. Tanpa mereka sadari, mereka jadi terundur beberapa langkah ke belakang. Sedangkan hiatok sin kun telah bersiap akan menyerang. Dengan wajah yang bengis sekali, dia telah maju selangkah demi selangkah. Pancaran matu dari Ang Wang Iajin ini mengandung hawa pembunuhan. Juga langkah kakinya yang tegap itu, benar telah menggoncangkan hati dari kedua orang yang memakai topeng muka itu, sehingga setiap hiatok sin kun melangkah satu langkah, mereka juga jadi undur ke belakang beberapa langkah dengan penuh ketakutan. Semangat tempur kedua orang itu ternyata benar telah tergempur, mereka juri sekali. Oh, hiatok sin kun masih terus juga maju selangkah demi selangkah. Wajahnya juga mengerikan sekali. Hiatok sin kun memang terkenal dengan ketelengasannya dan juga terkenal akan tangan besinya yang beracun sekali, yang selalu tidak akan mengenal ampun kepada setiap lawannya yang sedang dihadapinya. Dan sekarang kedua orang bertopeng ini melihat wajah hiatok sin kun yang bengis sekali, maka semangat mereka jadi tergempur sekali. Untuk memutar tubuh dan melarikan diri jelas sudah tidak keburu. Dan seumpama mereka bisa melarikan diri, toh mereka akan dikejar oleh Ang Wang Iajin dan tidak mungkin dapat terlolos dari cengkeraman si kepalan darah beracun ini, yang terkenal akan kekosenannya. Maka dari itu, saking gugup dan ketakutan, akhirnya, kedua orang tersebut jadi dekat. Mereka jadi mengambil keputusan untuk mengadu jiwa dengan hiatok sin kun. Sedangkan pada saat itu detok sin kun telah maju semakin dekat. Tiba si kepalan darah beracun itu mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, juga tubuhnya telah membarangi suara bentakannya itu mencelat dengan cepat sekali, menerjang kepada kedua lawannya. Hebat sekali serangan hiatok sin kun kalt ini, karena dah menyerang dengan mengerahkan delapan bagian dari tenaga WE Kangnya. Maka dari itu, belum lagi serangannya sampai, angin serangannya telah merangsik ke arah kedua orang lawannya yang memakai topeng hitam pada wajahnya. Kedua orang yang memakai topeng pada mukanya itu jadi terkejut sekali. Hati mereka jadi ciut benar. Biarpun tadi mereka telah mengambil keputusan akan mengadu jiwa dengan hiatok sin kun, akhirnya waktu mereka diserang begitu oleh Ang Wang Iajin semangat mereka serasa terbang menigalkan raga mereka. Dengan mengeluarkan seruan kaget dan agak ketakutan, kedua orang itu cepat menyingkir ke samping, mereka tidak berani menyambuti serangan yang hebat dari hiatok sin kun yang menyambar ke arah mereka. Tetapi biarpun mereka telah menyingkir ke samping dengan cepat dan gesit toh angin serangan itu masih sempat menyerempet tangan mereka, kedua orang itu merasakan angin serangan yang menyerempet tangan mereka itu sangat rajam sekali, pedih luar biasa. Hiatok sin kun sendiri tidak mau sudah sampai di situ. Waktu melihat serangannya yang kali ini menemui tempat kosong, dia telah membentak lagi dengan suara yang lebih menguntur. Tangannya dengan cepat ditarik sedikit, kemudian telapak tangganya. Diputar, dan dengan cepat dia telah merobah arah serangannya. Dengan cepat dia telah merabuh ke arah kedua sampingnya A. Tangan kirinya menyambar lawannya yang di kiri, sedangkan tangan kanannya menghajar ke arah lawannya yang di sebelah kanan, angin yang menyambar juga kuat sekali, karena serangan Hiatok sin kun kali ini juga disertai oleh tenaga Wee Kang yang dalam sekali. Kembali hati kedua orang itu jadi berdenyut ketakutan. Semangat mereka juga serasa telah meninggalkan raga mereka, lari sifat kuping tidak berani menghadapi orang seperti Hiatok sin kun ini. Lebih kali ini Hiatok sin kun tidak main kasihan lagi, setiap serangannya pasti serangan yang mematikan, atau setidaknya kalau memang lawannya sampai terserang tentu akan terluka parah. Kedua orang lawan Hiatok sin kun yang memakai baju Yaheng Ie, peranti orang jalan malam itu, jadi terdesak hebat. Tadi mereka baru saja dapat bernapas lega baru saja dapat mengelakkan serangan Hiatok sin kun yang pertama, atau mereka terus kaget lagi, karena dilihatnya Hiatok sin kun tidak menarik pulang tangannya, melainkan kedua tangan Anguang Lejin telah diputar ke kiri kanan merabuh ke arah mereka dengan disertai oleh tenaga serangan yang tidak bisa dibuat main, sebab sekali saja mereka kena dihajar oleh tangan Anguang Lejin, tentu mereka akan terluka berat, hidup tidak dan mati juga tidak bisa. Inilah hebat. Itulah yang menyebabkan kedua orang itu jadi ketakutan setengah mati. Siang semangat tempur mereka memang telah tergempur, maka apalagi sekarang mereka diserang begitu macam oleh Angbuang Lejin, menyebabkan mereka jadi kebuakan dan ketakutan sekali, takut binasa di tangan Hiatok sin kun yang terkenal sangat telengas. Dengan ketakutan sekali, kedua orang itu berusaha untuk menangkis serangan kedua tangan dari Anguang Lejin, jago persia tersebut. Seketika itu juga terdengar suara benturan dari tangan mereka yang menangkis serangan Hiatok sin. Suara benturan itu sangat nyaring sekali. Dan yang terdengar bukan hanya suara benturan dari tangan itu saja, malah disertai oleh jeritan kedua orang bertopeng yang menjadi lawan dari Anguang Lejin. Disusul kemudian dengan terpentalnya kedua tubuh dan amruk di tanah dengan keras. Hiatok sin kun tampak berdiri tegak dengan wajah yang gusar sekali, mengandung hawa pembunuhan. Sedangkan kedua sosok tubuh yang terpental tadi ternyata kedua orang bertopeng itu. Waktu tangan mereka terbentur dengan tangan Hiatok sin kun. Dengan maksud akan menangkis serangan orang, maka mereka merasakan tangan mereka sangat sakit sekali, juga ingin patah. Itulah yang menyebabkan mereka jadi mengeluarkan suara jeritan kaget saking sakit dan gugup. Juga yang membuat mereka jadi ketakutan serta kaget sekali, tubuh mereka terpental oleh dorongan tenaga serangan Hiatok sin kun. Waktu tubuh mereka amruk di tanah, dengan cepat mereka berusaha merangkak untuk bangun. Mereka takut Hiatok sin kun melancarkan serangan yang berangkai. Namun waktu mereka dapat berdiri tetap lagi, mereka melihat Hiatok. Sin kun atau Wang Wang Yejin, hanya berdiri tegak dalam jarak tiga atau empat tombak dengan wajah yang bengis menakutkan sekali. Mereka jadi bisa menarik napas lega untuk menenangkan goncangan hati mereka. Dengan sendirinya mereka jadi tambah jari dan takut kepada Ang Wang Yejin, jago dari Persia yang benarkosen dan lihe itu. Nyali mereka ciut dan semangat mereka tergoncang hebat. Kalau memang mereka mempunyai sayap, tentu mereka telah terbang ketakutan untuk menyingkir sejauh mungkin dari jago Persia yang digelari Hiatok sin kun atau si kepalan berdarah racun itu. Pada saat itu toksin kun telah mendengus tertawa dingin. HMM sekarang kalian mau membuka topeng kalian atau tidak? Tanda tanya bentaknya. Kedua orang bertopeng itu berdiri dengan kaki agak menggigil, meti mereka juga mencilak memain tak hentinya menyatakan mereka sangat gugup sekali. Melihat kebimbangan kedua orang bertopeng itu yang masih tetap tidak mau membuka topeng mereka, maka kemendongkolan Hiatok sin kun jadi meluap lagi. Apakah kalian benar mau mampus dulu dan baru membuka topeng kalian bentak Ang Wang Yejin lagi dengan suara yang bengis sekali? Kembali meti kedua orang itu jadi memain tak hentinya, mereka masih diliputi oleh kebimbangan yang sangat. Kedua orang itu saling menoleh, dan satu sama jadi saling pandang sesaat. Mereka kedua orang itu masih berdiam diri, Hiatok sin kun jadi tambah gusar, dia membentak dengan suara yang mengguntur dan akan menyerang lagi dengan hebat dan menggunakan serangan yang mematikan. Kedua orang itu ketakutan sekali, baru mereka mendengar suara bentakan Hiatok sin kun, mereka telah ketakutan. Dan seperti juga telah berjanji, dengan tidak memperdulikan rasa malunya, mereka telah memutar tubuh mereka dengan cepat dan mengerahkan Ginkeng untuk melarikan diri. Melihat kelakuan kedua orang itu, Ang Wang jadi tambah murka. Cepat dia melompat dengan mengeluarkan bentakan gusar. Kedua tangannya terulurkan panjang akan mencengkeram punggung baju kedua orang itu dengan berbareng. Tetapi belum lagi tangan Ang Wang Yejin dapat mencengkeram baju di bagian punggung kedua orang itu, tampak kedua orang bertopeng tersebut telah membalikan tubuh mereka, dan mereka mengayunkan tangan mereka secara berbareng. Dari tangan mereka itu melesat berpuluh senjata rahasia yang menyambar kuat sekali ke arah Ang Wang Yejin. Hiatok sin kun sedang melayang di tengah udara, tubuhnya sedang tarapung, maka dari itu, sulit baginya untuk mengelakkan serangan senjata rahasia datangnya begitu tiba dan tahu telah berada di hadapannya. Tetapi dasarnya Hiatok sin kun memang seorang jago yang kosan dan lihai, maka dengan cepat dia mengibaskan lengan bajunya, dengan cepat lengan bajunya itu telah dapat menggulung rapat puluhan senjata yang sedang menyambar dirinya. Waktu dirinya sedang meluncur turun, maka Hiatok sin kun telah mengibaskan lagi, sehingga senjata rahasia jadi berbalik menyambar ke arah kedua orang bertopeng yang sedang berusaha melarikan diri. Senjata itu menyambar dengan kekuatan yang lebih besar lagi, menyambar ke arah punggung kedua orang itu. Kedua orang bertopeng itu merasakan samberan angin dingin di dekat punggung mereka, tanpa menoleh lagi mereka mencabut pedang mereka dan memutarnya ke belakang. Terdengar suara tering TR, insuina yang nyaring sekali, tampak beberapa senjata rahasia terpukul jatuh. Kedua orang itu kemudian telah melarikan diri lagi dengan ketakutan sekali. Mereka berlari tanpa berani menoleh ke belakang lagi, karena mereka takut kalau sampai mereka nanti terkejar oleh Hiatok sin kun. Sedangkan Hiatok sin kun sendiri telah mengeluarkan seruan murka. Waktu kakinya dapat menginjak tanah, dia menjejakan dengan sekuat tenaganya, tubuhnya mencelat dengan kecepatan yang luar biasa mengejar kedua buruannya. Kedua orang bertopeng itu melarikan diri sekuat tenaga mereka ke arah rimba. Dengan mengeluarkan seruan gusar, Hiatok sin kun mengayunkan tangannya, dari telapak tangannya itu tersalur keluar tenaga serangan yang kuat. Salah seorang dari kedua orang yang sedang dikejarnya itu. Terjungkel, karena dia tidak keburu untuk mengelakan tenaga serangan W.E. Kang Hiatok sin kun dari jarak jauh itu. Padahal tadi dia merasakan angin serangan yang menyambar dirinya namun dia tidak bisa mengelakannya, sehingga dia terdorong ke muka dan jatuh terjungkel. Kawannya yang seorang kaget sekali. Tetapi dia sedang ketakutan dan tanpa memikirkan keselamatan kawannya itu, dia melarikan diri terus. Hiatok sin kun telah sampai di dekat orang itu, dia mengulurkan tangannya menotok jalan darah dari orang tersebut. Sedangkan orang yang terjungkel itu, telah tertotok oleh Ang Wang Iai Jin. Tadi dia begitu gugut dan ketakutan sekali merangka akan bangun, atau seketika itu juga dia merasakan tubahnya kejangkaku dan kembali terjungkel, karena dia telah kena ditotok oleh Ang Wang Iai Jin. Hiatok sin kun telah mengejar yang seorangnya yang melarikan diri ketakutan sekali, seperti juga dia sedang dikejar oleh setan de demit yang benar meakutkan sekali baginya. Jago Persia yang perkasa dan menartkosen itu mana mau melepaskan lawannya? Lebih dia sedang dalam keadaan gusar, maka dengan penuh kemurkaan di dia mengejar terus. Sedangkan lawannya yang seorang, yang telah berhasil ditotoknya kejang itu ditinggalkannya dulu, dia penasaran sekali belum dapat membekuk lawannya yang seorangnya lagi, yang masih bisa melarikan diri. Orang bertopeng ini yang bisa meloloskan diri, melarikan diri ke muka hutan. Tanpa menoleh lagi ke belakang, dia telah berlari masuk ke dalam hutan itu. Tetapi Hiatok sin kun yang sedang murka itu juga telah menerobos masuk ke dalam hutan tersebut. Dia melakukan pengejaran terus. Pantangan di dalam rimba persilatan yang melarang orang mengejar musuh ke dalam hutan tidak diperdulikan oleh Hiatok sin kun lagi, dia melakukan pengejaran terus dengan menerobos ke dalam hutan itu. Orang bertopeng itu yang ketakutan sekali telah berlari serabutan tanpa memperdulikan duri dan semak belukar, semuanya diterjangnya. Hiatok sin kun mengerahkan ginkengnya, dan dalam waktu yang sawgat singkat sekali dia telah dapat mengejarnya dalam jarak yang terpisah dekat sekali. Orang itu tambah ketakutan, dia berlari semakin keras dan membabi buta. Tetapi sebagai seorang jago yang kosin seperti Anguang Lejin, biar bagaimana dia mempunyai kepandayan yang tinggi, walaupun dia telah dengan sekuat tenaganya, toh dia tidak merasa letih. Berbeda dengan orang bertopeng itu, dia telah terlalu banyak menggunakan tenaga sehingga dia telah kehabisan tenaga. Semakin lama, larinya jadi semakin perlahan. Walaupun dia telah mengerahkan sekuat tenaga, poh tetap saja dia tidak bisa berlari keras. Ketika dia menoleh betapa terkejut dan gugupnya, karena dilihatnya, Anguang Lejin telah berada dekat sekali dengan dirinya. Mungkin hanya terpisah empat tombak saja. Dia mengeluarkan seruan tertahan dan ketakutan sekali, dia mempercepatkan larinya. Tetapi jarak mereka jadi semakin dekat juga. Lebih perjalanan di dalam hutan dipenuhi oleh semak melukar. Tiba orang itu merasakan angin serangan dari belakang menyambar santar sekali. Cepat dia mengelakan, tetapi angin serangan itu keras luar biasa, sehingga tanpa ampun lagi dia terjungkel. Ternyata Anguang Lejin telah menyerang, dengan tenaga WEK-nya dalam jarak jauh. Dengan cepat Anguang Lejin telah berada dekat sekali dengan orang bertopeng itu. Sedangkan orang buruan Hiatok Sin Kun ini telah merangkak bangun. Wajahnya memperlihatkan dia putus asa, juga matanya berkilat di tangannya masih tercekal keras pedangnya itu. Hiatok Sin Kun menghentikan larinya, dia mengawasi orang itu dengan bengis sekali. HMMM apakah kau masih berpikir untuk meloloskan diri dari tanganku? Ejek Hiatok Sin Kun dengan suara yang mengejek. Wajah orang bertopeng itu sukar dilihat, karena mukanya tertutup oleh kain topengnya yang hitam itu. Tetapi dapat dipastikan tentu mukanya sudah pucat pias. Juga matanya memain dengan penuh ketakutan, jelalatan tak hentinya. Hiatok Sin Kun menghampiri perlahan akan mencekup kelawannya ini. Orang itu mundur selangkah demi selangkah ketakutan sekali. Tiba dengan tidak terduga dia berteriak. Ya, kali ini kau menang tetapi penasaranku ini akan ada yang membalaskannya. Dan setelah berteriak begitu, tiba dia mengangkat pedangnya dan sekali tabas dia telah menabas putus batang lehernya sendiri, sehingga batok kepalanya itu jatuh menggelinding di tanah dan darah merah munkrat dari lehernya membasahi tanah, kemudian tubuhnya rubuh terguling di tanah juga. Hiatok Sin Kun terkejut sekali, dia melompat akan mencegah pedang itu, karena dia ingin menangkap hidup orang tersebut. Tetapi sudah terlambat. Kepala orang itu telah putus dari lehernya dan dia telah terbinasakan dengan pedangnya. Mungkin karena terlalu ketakutan dan dia takut kalau tertawan oleh Hiatok Sin Kun dirinya akan disiksa, maka dengan putus asa dia telah membunuh diri dengan jalan menabas putus batang lehernya sendiri. Hiatok Sin Kun jadi berdiri terpaku sesaat menatap ke arah mayat orang itu, yang tanpa kepala, karena kepalanya telah menggelinding agak jauh dari tubuhnya itu. Akhirnya tubuh Ang Wang Iajin menghela nafas. Aceh suatu kebinasaan yang sangat memalukan kata Ang Wang Iajin menggumam seorang diri. Dia ternyata memang seorang pengecut, sehingga tidak berani untuk mengadu jiwa dengan lawannya, setelah putus asa dia mengambil jalan pendek dan pengecut seperti ini, menabas batang lehernya sendiri dan membunuh diri. Dan setelah menghela nafas lagi, Ang Wang Iajin menghampiri kepala orang itu, dia menyingkap topeng hitam orang itu, sehingga dia bisa melihat wajah orang tersebut. Tetapi begitu dia melihat wajah orang di balik topeng, Ang Wang jadi berseru mengeluarkan jeritan kaget. Wajahnya seketika itu juga jadi pucat, berubah hebat. Kenapa? Karena ternyata wajah orang di balik topeng hitam itu adalah wajah seorang wanita. Meta wanita itu mendelik, menandakan bahwa ia binasa dengan penasaran sekali. Kalau dilihat dari wajahnya, maka usia wanita itu mungkin baru 30 tahun. Ang Wang Iajin jadi berdiri lagi, dia menatap ke arah wajah sesaat lamanya. Dia berdiri terpekur di situ tanpa bergerak. Berulang kali dia menghela nafas. Kalau memang sebelumnya dia mengetahui bahwa orang yang dikejarnya itu adalah seorang wanita, tentu dia tidak akan berlaku begitu bengis.